Heavenly Joel Cheng Season 20, Pertaruhan Hidup Zhou Weiking berkata dengan pasif, kalau begitu, mari bersaing dalam kualitas desain kita. Yang dengan kualitas lebih tinggi menang. Yun Li menganggup dan berkata, baiklah, begitulah adanya. Namun, saya tidak ingin orang lain melihat desain saya, dan saya yakin Anda melakukan hal yang sama. Mari kita cari tempat yang tenang. Pokok kami 77 memiliki ruangan yang sunyi untuk kedua master bertaruh. Reaksi Qin Feng sangat cepat. Sebelumnya, ketika Zhou Weiking menang, jantungnya berdetak kencang. Dia berpikir bahwa dia benar-benar mendapatkan jackpot hari ini, untuk benar-benar bertemu dengan master peralatan konsolidasi yang jenius. Tidak peduli apa, dia harus menjadikannya tamu di sini. Dia diam-diam telah memutuskan bahwa jika Zhou Weiking membutuhkan sesuatu, dia akan menjualnya dengan harga asli. Selama dia bisa mempertahankan kejeniusan seperti itu, apakah dia perlu mengkhawatirkan bisnis di masa depan? Jika di masa depan Zhou Weiking menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa, dia dapat mengubah nama tokonya menjadi buayan dewa. Karena itu, begitu dia mendengar bahwa Zhou Weiking dan Yunli ingin mencari tempat yang tenang, dia segera melompat keluar sebelum Zhou Zhangqi sempat melakukannya. Zhou Zhangqi dipenuhi dengan penyesalan. Dia memandang Qin Feng dengan marah, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang pria berstatus, dan dia berhasil mengendalikan dirinya sendiri dan tidak mengeluarkan suara. Untuk bisa mendapatkan persetujuan Yunli, dia jelas bukan orang yang sederhana. Zhou Weiking memberi isyarat mengundang kepada Yunli, dan Yunli menganggup dan berkata, Tolong. Di bawah pimpinan Qin Feng, keduanya memasuki gedung dua lantai dari toko nomor 77. Setelah keduanya menghilang ke dalam toko 77, kerumunan di luar mulai mengerutu. Mereka tidak berani menyinggung Zhou Weiking dan Yunli, tetapi mereka penasaran untuk melihat apa yang membuat kedua master peralatan konsolidasi sangat gugup. Beberapa orang mencoba mengikuti mereka, tetapi mereka dihentikan oleh pekerja toko 77. Aku minta maaf semuanya. Bos kami telah menginstruksikan bahwa jika Anda ingin berbelanja, harap tunggu hingga kedua master menyelesaikan taruhannya. Satu-satunya yang mengikuti Yunli dan Zhou Weiking adalah Sangguan Bing Er dan Qin Feng, dan bahkan Zhou Zhangqi dihentikan di luar. Setelah memasuki toko nomor 77, Zhou Weiking dan Qin Feng sedang tidak ingin mengagumi barang-barang yang dijual di toko. Di bawah pimpinan Qin Feng, mereka langsung pergi ke lantai dua. Qin Feng memimpin mereka berdua ke ruang terdalam dan berkata, Tuan, silakan masuk. Kamar ini adalah tempat saya beristirahat. Benar-benar sunyi. Saya akan menjaga pintu untuk dua tuan di luar. Dia juga sangat bijaksana dan tidak berniat mengikuti untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sangguan Bing Er juga berhenti di jalurnya. Pada saat ini, kepercayaan dirinya pada Zhou Weiking telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Karena emosinya, wajahnya yang cantik sedikit merah. Adegan tadi benar-benar terlalu intens untuknya. Saat ini, dia masih belum berani membayangkan apa yang akan terjadi. Jika Zhou Weiking menang, maka di masa depan, Kekaisaran Tiangong akan memiliki master peralatan konsolidasi tingkat tinggi lainnya. Selain itu, dia akan menjadi master peralatan konsolidasi tingkat tinggi termuda di seluruh Kekaisaran Fei Li. Orang hanya bisa membayangkan betapa pentingnya hal itu bagi kebangkitan Kekaisaran Tiangong di masa depan. Saat mereka berjalan ke ruangan yang sunyi, Zhou Weiking dan Yun Li hanya bisa berseru kagum. Kamar tenang Qin Feng tidak terlalu besar, hanya sekitar 50 meter persegi. Namun, dekorasi dan dekorasi pasti dihabiskan dengan baik. Lantainya ditutupi karpet beludru pendek. Tanpa melihat lebih dekat, hanya dari elastisitas karpet, Mereka berdua tahu bahwa itu kemungkinan besar adalah bulu Heavenly Beast. Menggunakan bulu binatang surgawi untuk membuat karpet, tindakan boros macam apa itu. Bahkan bulu binatang surgawi tingkat terendah pun tidak murah. Selain itu, karpet ini jelas dari binatang surgawi yang sama, dan warnanya persis sama. Sofa kulit putih itu mewah dan elegan, bahkan ada tempat tidur besar di dalamnya. Itu adalah perabot terpenting di ruangan itu. Di sebelah kiri ada deretan lemari yang diukir dengan awan dan naga, serta segala macam dekorasi yang elegan. Cahaya di langit-langit sebenarnya adalah Heavenly Core dari Zune Stage Heavenly Beast. Yun Li mengatupkan bibirnya dan bergumam, pemilik toko ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Zou Wei Qing tidak berdiri dalam upacara saat dia duduk di sofa kulit putih. Bro Yun Li, bisakah kita mulai? Ekspresi Yun Li berubah, dan dia melihat ke arah Zou Wei Qing, berkata dengan sungguh-sungguh, lihat sepanduk di luar, kamu dipanggil Zou Wei Qing kan. Bro Zou, taruhan hari ini di antara kita, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, tolong rahasiakan ini untukku. Desain yang akan saya ambil sangatlah penting. Kami berdua adalah master peralatan konsolidasi, dan saya percaya Anda dapat memahami saya. Tentu saja, pada saat yang sama, saya tidak akan mengungkapkan detail desain Anda. Zou Wei Qing menganggup dan berkata, baiklah. Yun Li duduk di sofa kulit di seberang Zou Wei Qing. Melihat sebuah desain membutuhkan banyak usaha, terutama yang rumit, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sebuah cahaya melintas di tangan Yun Li, dan kertas peralatan konsolidasi yang tampak kuno muncul di genggamannya. Zou Wei Qing juga menggesek kalung tata ruangnya sendiri, mengeluarkan desainnya sendiri. Keduanya saling memandang dan menyerahkan desain satu sama lain pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, mereka mengambil desain satu sama lain dengan tangan lainnya. Pada saat itu, keduanya merasakan penghargaan satu sama lain. Tentu saja, penghargaan satu sama lain adalah satu hal, dan taruhan adalah hal lainnya. Siapa yang tidak ingin memiliki follower yang luar biasa seperti yang lain? Memiliki Consolidating Equipment Master sebagai follower bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi itu selalu terjadi pada pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage ke atas. Keduanya menurunkan pandangan mereka, melihat desain peralatan konsolidasi di tangan mereka. Detik berikutnya, keduanya melakukan aksi lucu yang sama, tangan mereka gemetar, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Seperti yang Zhou Wei Qing duga, apa yang telah diberikan Yun Li padanya memang desain peralatan konsolidasi tingkat dewa. Apakah itu bagian dari set legendaris atau bukan, dia harus terus menonton untuk mengetahuinya. Secara alami, keterkejutan Yun Li juga sama. Dia tidak menyangka Zhou Wei Qing benar-benar mengeluarkan desain seperti itu untuk dilihatnya. Keduanya menatap satu sama lain pada saat yang sama. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa kali ini, mereka bisa melihat keseriusan di mata masing-masing. Karena keduanya adalah desain peralatan konsolidasi tingkat dewa, langkah selanjutnya adalah bersaing dalam hal kualitas. Sebagai master peralatan konsolidasi, mereka tidak membutuhkan orang luar untuk menyaksikan pertarungan ini. Keduanya tahu dengan jelas di dalam hati mereka siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Menurunkan pandangan mereka, keduanya memusatkan perhatian mereka pada desain. Keduanya gugup, karena pertarungan ini sangat penting bagi mereka berdua. Ini terutama terjadi pada Yun Li. Jika dia kalah, maka dia akan menjadi pengikut seumur hidup Zhou Wei Qing, kehilangan kebebasannya seumur hidup. Dengan begitu banyak saksi di luar, juga harga dirinya sebagai consolidating equipment master, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya apapun yang terjadi. Karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menang. Selama dia bisa menyeretnya ke babak ketiga, dia yakin akan menang. Desain peralatan konsolidasi tingkat dewa terlalu rumit. Selain itu, desain tingkat seperti itu mengandung energi spiritual dalam jumlah besar. Sisi Yun Li sedikit lebih baik. Bagaimanapun, dia berada di tahap empat permata, dan juga seorang master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Sebelumnya, dia belum menyelesaikan semua gulungan peralatan konsolidasi tingkat menengah, dan setelah beberapa saat pusing, dia masih bisa terus menonton. Adal. Namun, Zhou Wei Qing sedang menghadapi masalah. Dia belum lama menjadi master peralatan konsolidasi, dan dalam hal energi spiritual dan tingkat kultivasi, dia jauh dari mampu dibandingkan dengan Yun Li. Ketika pandangannya tertuju pada desain peralatan konsolidasi tingkat dewa di tangannya, gelombang pusing menghantamnya, menyebabkan dadanya menegang, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia melihat bintang-bintang, dan apapun yang terjadi, dia tidak bisa melihat isi desainnya dengan jelas. Seperti kata pepatah, rencana tidak dapat mengikuti perubahan, dan Zhou Wei Qing tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Lebih jauh lagi, jika dia bahkan tidak bisa melihat desainnya dengan jelas, bagaimana dia bisa membandingkan kualitas desainnya dengan lawannya. Pada saat itu, dia memaksa dirinya untuk fokus. Namun, energi spiritualnya bukanlah sesuatu yang bisa dibangkitkan dengan mudah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, perasaan di dadanya hanya tumbuh semakin kuat. Jika dia mencoba memaksakan diri untuk melanjutkan, kemungkinan kultivasinya akan mengamuk. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, Zhou Wei Qing merasakan kucing gemuk menggeliat di lengannya, dan di saat berikutnya, gelombang dingin menembus otaknya. Otaknya yang awalnya pengap tiba-tiba merasakan sakit yang tajam, hampir membuatnya menangis. Konon, bersamaan dengan rasa sakit yang hebat, arus dingin langsung menyebar ke seluruh otaknya, menyebabkan dia menjadi jernih, dan matanya menyala. Desain yang mempesona di depannya perlahan menjadi lebih jelas, dan Zhou Wei Qing akhirnya bisa melihat desainnya dengan jelas. Zhou Wei Qing sangat gembira di dalam hatinya, dan dia meraih dadanya untuk menggosok bulu kucing gendut, sambil berpikir, memiliki kucing gendut di rumah seperti memiliki harta karun. Setelah selingan singkat ini, seluruh ruangan yang sunyi menjadi sangat sunyi, karena mereka berdua memusatkan perhatian pada desain di tangan mereka. Ekspresi mereka juga berubah saat mereka melihatnya. Sebagian besar waktu, itu adalah tampilan kekaguman. Kadang-kadang, mereka bahkan menggelengkan kepala tanpa sadar. Ini adalah pertama kalinya Zhou Wei Qing menyadari bahwa melihat desain Gattier sebenarnya bisa sangat menginspirasi dia. Sangat cepat, dia benar-benar asyik, sampai-sampai dia lupa bahwa dia masih berada di tengah-tengah taruhan. Langit di luar sudah gelap, dan matahari terbenam di barat. Hari sudah sore, adapun Zhou Wei Qing dan Yun Li, sudah dua jam sejak mereka memasuki ruangan yang sunyi. Zhou Zhangqi belum bisa masuk ke toko ke-77, tapi pikirannya tidak lamban. Melihat langit semakin gelap, dia segera memerintahkan asisten tokonya untuk menyiapkan beberapa makanan dan minuman yang enak untuk pelanggan yang menunggu di luar. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi tidak satu pun dari orang-orang ini yang pergi. Semua orang ingin tahu seperti apa hasil akhirnya. Di ruangan yang sunyi. Wu, Yun Li menghela nafas panjang, akhirnya mengalihkan pandangannya dari desain di tangannya. Energi spiritualnya sudah mencapai batasnya, dan jika dia terus melihat, itu akan berbahaya bagi tubuhnya. Bab 192 Dia terkejut menemukan bahwa Zhou Wei Qing, yang hanya berada di tingkat master peralatan konsolidasi tingkat menengah, masih melihat desainnya, dan dari ekspresi obsesi di wajahnya, dia sepertinya tidak memiliki niat untuk berhenti. Mungkinkah energi spiritual bocah kecil ini lebih kuat dariku? Yun Li diam-diam terkejut. Lagi pula, dia sangat percaya diri dengan energi spiritualnya sendiri. Meskipun dia belum mencapai level master peralatan konsolidasi Grandmaster, dia tidak jauh dari itu. Lagi pula, 16 tahun membuat gulungan peralatan konsolidasi tidak sia-sia. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Zhou Wei Qing hanya bisa bertahan begitu lama dengan bantuan energi spiritual Fad Chat? Ketika Yun Li akhirnya selesai mencari, Zhou Wei Qing juga merasakan perasaan menyegarkan dalam pikirannya menghilang, dan dia terbangun dari obsesinya. Dan, Zhou Wei Qing melihat sekeliling dengan bingung, akhirnya teringat di mana dia berada dan apa yang dia lakukan. Bro Zhou, bagaimana? Yun Li melihat bahwa dia telah bangun, dan bertanya dengan tidak sabar. Wajah Zhou Wei Qing penuh dengan pujian, dan dia mengacungkan jempol sambil berkata, Mahakarya mutlak, ini benar-benar mahakarya mutlak. Jika saya tidak salah, ini harus menjadi bagian pertama dari set legendaris, cocok untuk Master Bet Surgawi Agility penuh. Karena gulungan peralatan konsolidasi adalah untuk permata fisik, Zhou Wei Qing secara alami mengacu pada permata fisik. Memang, gulir peralatan konsolidasi tingkat dewa yang diberikan Yun Li kepadanya memang merupakan bagian pertama dari set legendaris, tetapi itu hanya cocok untuk Master Bet Surgawi tipe Agility seperti Yun Li dan Sangguan Bing Er. Yun Li menganggup dan berkata, Bro Zhou, kamu memiliki mata yang bagus. Desainmu ini juga merupakan mahakarya yang mutlak. Itu juga bagian pertama dari gulungan set legendaris. Sepertinya kali ini kita akan seimbang. Di antara semua Master peralatan konsolidasi di luar sana, saya berani mengatakan bahwa tidak lebih dari 10 yang memiliki gulungan set legendaris. Saya tidak pernah menyangka kita akan bertemu di sini, tidak heran Bro Zhou begitu percaya diri bertaruh dengan saya. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Memang, keberuntungan saya benar-benar buruk. Namun, meskipun desain kami semua adalah bagian dari set peralatan konsolidasi legendaris, seharusnya masih ada perbedaan antara peralatan konsolidasi legendaris, bukan? Yun Li tertegun sejenak, bagaimana kita akan menentukan siapa yang lebih baik, kecuali dia berhasil mengkonsolidasikan semuanya, tidak ada cara untuk membandingkannya. Saya dapat mengatakan bahwa saya lebih unggul dalam hal kecepatan, dan Anda dapat mengatakan hal yang sama dalam hal kekuatan. Zhou Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan itu maksudku. Ada hal lain yang mungkin telah dilupakan oleh saudara Yun Li, dan itulah jumlahnya. Salah satu kriteria untuk mengevaluasi consolidated equipment set adalah kuantitasnya. Jumlah mereka berbanding lurus dengan kekuatan mereka. Semakin banyak bagian yang dimiliki set peralatan konsolidasi, semakin kuat. Apakah saya benar? Hati Yun Li bergetar. Itu benar, itu memang masalahnya. Namun, hanya ada sembilan desain set legendaris, mungkinkah desain Anda berbeda? Zhou Wei Qing terkekeh dan berkata, Maafkan saya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan set lengkap cetak biru dari kalung penyimpanannya dan menyebarkannya di atas meja di depan sofa. Tatapan Yun Li menyapunya, dan dia benar-benar terpana. Sepuluh. Sepuluh potong. Zhou Wei Qing berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, Tahun itu, ketika pendiri saya merancang cetak biru ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk mencobanya sebelum meninggal karena kelelahan. Lagi pula, dia adalah master peralatan konsolidasi tingkat dewa dari generasinya. Adapun set sepuluh buah ini, bisa dikatakan satu-satunya. Sangat sulit untuk membuatnya, tetapi pada saat yang sama, di antara set peralatan konsolidasi legendaris, itu harus menjadi salah satu yang terbaik. Jika kita hanya membandingkan kualitas cetak birunya, saya pikir saya akan menang. Ketika Zhou Wei Qing melihat bahwa cetak biru lawannya juga merupakan set peralatan konsolidasi tingkat dewa, dia dengan cepat menjadi tenang setelah beberapa saat terkejut. Lagi pula, bahkan jika mereka bertarung imbang, dia tidak akan kalah dari Yun Li pada akhirnya. Setelah menenangkan diri, dia memikirkan kembali apa yang dikatakan Hu Yan Aobo kepadanya sebelumnya. Hu Yan Aobo telah mengatakan bahwa meskipun set legendaris ini tidak pernah berhasil dikonsolidasikan, namun desain ini jelas merupakan salah satu dari jenisnya. Butuh darah, keringat, dan air mata set peralatan konsolidasi tingkat dewa untuk mendesainnya, dan jumlah 10 bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Set peralatan konsolidasi legendaris biasanya dirancang oleh Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa, dengan total 8 bagian. Biasanya, akan ada 9 buah. Jangan remehkan perbedaan dari karya tunggal ini. Hanya satu bagian ekstra ini saja sudah cukup untuk menyebabkan garis keturunan guru pendiri Zhou Wei Qing mengalami begitu banyak darah, keringat, dan air mata. Bisa dibayangkan betapa sulitnya merancang karya ekstra ini. Mendengar kata-kata Zhou Wei Qing, wajah Yun Li menjadi jelek, matanya berkedip karena ketidakpastian. Cahaya dingin melintas di matanya. Pada titik ini, taruhan antara kedua belah pihak telah berakhir. Namun, sebagai seseorang yang juga memiliki pendiri tingkat dewa, bagaimana dia bisa bersedia menjadi pengikut Zhou Wei Qing, yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Itu bukan hanya memalukan bahwa dia tidak akan pernah bisa hanyut, tetapi juga memalukan bahwa dia tidak akan pernah bisa berbalik. Mengikutinya seumur hidup, disegel seumur hidup. Memikirkan itu, Yun Li merasa hatinya digigit oleh sepuluh ribu ular. Wajahnya berubah buas, tinjunya terkepal erat saat dia menatap sepuluh desain di atas meja. Untuk sesaat, pikirannya kacau. Bunuh dia, bunuh dia. Dalam benak Yun Li, sebuah suara terus berteriak. Selama dia bisa membunuh Zhou Wei Qing ini di depannya, tidak hanya dia tidak harus memenuhi taruhan, dia bahkan akan bisa mendapatkan desain gulungan peralatan konsolidasi legendaris. Sepuluh desain yang belum pernah terjadi sebelumnya. Paling-paling, dia hanya bisa meninggalkan kekaisaran Fei Li selamanya, tidak pernah kembali. Mungkinkah tidak ada tempat baginya di dunia ini? Sisi gelap di hatinya meledak, menyerang moral dan hati Nurani Yun Li. Setelah garis pertahanan terakhirnya dipatahkan, sudah waktunya baginya untuk menyerang Zhou Wei Qing. Di matanya, dengan tingkat kultivasi empat permatanya, membunuh Zhou Wei Qing tiga permata tidak akan terlalu sulit. Keduanya adalah atribut spasial Heavenly Batmaster, dan dia juga ahli dalam kecepatan. Setelah membunuhnya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk melarikan diri. Namun, Yun Li masih tidak bergerak. Di tengah pergulatan internalnya, tubuhnya bahkan sedikit gemetar, cahaya ganas berkilat di matanya. Namun, dia masih tidak bergerak. Meskipun dia sangat bangga, dia bukanlah tipe orang yang akan mengingkari kata-katanya. Tidak peduli seberapa enggan hatinya, dia tidak mau menjadi pengkhianat yang akan ditertawakan dan dikutuk oleh orang lain. Ada begitu banyak orang di luar yang menyaksikan taruhan ini. Bisakah dia benar-benar kembali pada kata-katanya? Lebih penting lagi, jika dia mengingkari kata-katanya hari ini, itu akan meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Dengan bayangan itu di dalam hatinya, dia tidak akan pernah bisa mencapai puncak Master Peralatan Konsolidasi, tidak pernah menjadi Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa. Zhou Wei Qing berdiri di sana dengan tenang, senyum tipis di wajahnya. Dia tidak memaksa Yun Li, menunggunya membuat pilihan. Meskipun segel bisa digunakan sebagai penahan, jika itu hanya penahan belaka, itu tidak akan cukup. Lagi pula, siapa yang tidak bisa melakukan hal seperti itu? Yang diinginkan Zhou Wei Qing adalah seorang pengikut yang dengan sepenuh hati tunduk padanya. Sebenarnya, dia sangat gugup di dalam hatinya, bukan karena dia takut Yun Li menyerangnya. Menurut penilaian Zhou Wei Qing, meskipun Yun Li berada di tingkat kultivasi empat permata, dia memiliki desain set legendaris di tangannya. Itu berarti dia hanya memiliki dua peralatan konsolidasi permata fisik. Bahkan Ming Hua dengan empat desain setnya bukanlah tandingan Zhou Wei Qing, apalagi Yun Li. Jika mereka benar-benar bertarung, Zhou Wei Qing memiliki keyakinan 80% bahwa dia akan mampu menahan Yun Li di sini. Aku kalah. Tiga kata itu akhirnya keluar dari mulut Yun Li dengan susah payah. Setelah mengucapkan tiga kata itu, seluruh tubuhnya tampak mengempis seperti balon kempis, merosot perlahan ke sofa di belakangnya, matanya terpejam. Meski usianya sudah lebih dari 30 tahun, air mata masih mengalir tak terkendali di wajahnya. Kebanggaan saya yang telah menyakiti saya. Guru, saya telah mengecewakan Anda. Saya telah kalah, kalah dari consolidating equipment master yang tingkat kultifasinya lebih rendah dari saya. Yun Li tiba-tiba menangis, tubuhnya gemetar hebat saat dia melepaskan semua emosinya. Berbeda dengan tangisannya, Zhou Wei Qing secara alami tersenyum, senyuman yang merilekskan seluruh tubuhnya. Saat Yun Li menangis, dia tahu bahwa dia telah mendapatkan pengikut pertamanya. Ini memang rekan yang bisa dipercaya. Dalam situasi seperti itu, jika itu dia, dia mungkin sudah mengingkari taruhannya. Namun, dia tetap mengaku kalah. Lagi pula, kedua belah pihak tidak memiliki batasan pada taruhan, dan jika dia ingin lari, dia mungkin tidak dapat menghentikannya. Zhou Wei Qing duduk dengan tenang di hadapan Yun Li, mengumpulkan desainnya sendiri satu per satu. Dia tidak cemas sama sekali, membiarkan Yun Li menangis dengan bebas. Lagi pula, dia telah kehilangan seluruh hidupnya, bagaimana mungkin dia tidak membiarkannya curhat. Saat ini, Zhou Xiaopang sangat gembira di dalam hatinya. Meskipun dia telah menghabiskan banyak usaha, dia akhirnya mendapatkan master peralatan konsolidasi tingkat tinggi sebagai pengikutnya. Hal yang bagus, mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan kedua. Setidaknya, sebelum dia cukup kuat, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Qin Feng dan Sangguan Bing Er yang berjaga di luar tiba-tiba mendengar tangisan dari dalam, dan keduanya melompat ketakutan. Sangguan Bing Er tahu bahwa tangisan itu bukan milik Zhou Wei Qing. Namun, semakin seperti itu, semakin dia menjadi cemas. Nona, harap tenang, kami tidak bisa masuk. Qin Feng melangkah di depan Sangguan Bing Er, menghalangi dia untuk masuk. Karena dia telah menyediakan ruangan yang sunyi ini, dia harus memastikan bahwa ruangan itu benar-benar sunyi. Hati Sangguan Bing Er dipenuhi dengan kecemasan. Tepat pada saat itu, suara lembut masuk ke telinganya, dan setelah beberapa saat terkejut, dia akhirnya tenang. Wajahnya yang semula pucat berangsur-angsur menjadi kemerahan, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Bab 193. Yun Li menangis lama sebelum akhirnya berhenti. Mengangkat kepalanya dengan mata berkaca-kaca, dia melihat Zhou Wei Qing duduk di hadapannya, menatapnya dengan senyum lebar di wajahnya. Huff, kerugian adalah kerugian. Kamu bisa menemukan tempat untuk menyegelnya. Yun Li mendengus marah, menyimpan desainnya sendiri di atas meja. Zhou Wei Qing tersenyum tipis dan berkata, Bro Yun Li, aku tahu bahwa hatimu sangat marah, dan sangat tidak mau menerima ini. Aku akan memberimu dua kesempatan. Jika Anda dapat mencapai salah satu dari mereka, maka kontrak kami dapat dibubarkan. Yun Li tersentak, matanya dipenuhi kewaspadaan saat dia berkata, apalagi yang kamu inginkan. Saya sudah kehilangan orang saya untuk Anda, tidak cukup. Zhou Wei Qing mengangkat bahu dan berkata, kamu telah mengatakannya sendiri. Kamu telah kehilangan orangmu kepadaku, apalagi yang harus kamu hilangkan. Apa yang ingin saya katakan adalah, jika energi surgawi Anda dapat melampaui saya lebih dari 12 tingkat, maka kontrak kita akan dibubarkan. Ada juga kemungkinan lain. Di masa depan, jika Anda bisa menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa sebelum saya, saya juga dapat membatalkan kontrak untuk Anda. Bagaimana tentang itu? Kewaspadaan di mata Yun Li berubah menjadi keterkejutan saat dia menatap Zhou Wei Qing. Mengapa Anda tidak perlu melakukan hal seperti itu? Aku sudah kalah darimu seumur hidup, dan karena aku sudah mengaku kalah, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Zhou Wei Qing berdiri dan berjalan di depan Yun Li, tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, yang saya inginkan adalah pengikut yang memiliki kesempatan untuk menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa di masa depan, bukan sampah tak berguna yang telah hilang. Keinginannya untuk bertarung dan menjadi mayat berjalan. Jika saya tidak memberi Anda sedikit harapan, bagaimana Anda dapat terus bekerja keras dalam kultivasi Anda. Tidak mudah bagi saya untuk memenuhi dua syarat ini. Yun Li mulai sejenak, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan berkata, meskipun kamu jauh lebih muda dariku, tetapi dalam hal rencana, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Baiklah, saya akan bertaruh dengan Anda di sisa kontrak. Peluang melampaui Anda dengan 12 level tidak tinggi, tetapi saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa sebelum Anda. Jangan lupa, saya sudah menjadi master peralatan konsolidasi tingkat tinggi, dan saya memiliki prioritas. Zhou Weiqing tertawa dan berkata, saya juga berharap Anda bisa menjadi master tier dewa secepat mungkin. Saat itu, meski Anda bukan lagi pengikut saya, kita masih bisa berteman. Saya, Zhou Weiqing, bersumpah demi permata surgawi saya bahwa jika Yunli menjadi master tier dewa sebelum saya di masa depan, saya akan mengambil inisiatif untuk melepas segelnya. Jika saya melanggar sumpah ini, permata surgawi saya akan meledak dan saya akan mati. Emosi di mata Yunli akhirnya menjadi tenang, dan dia secara bertahap menjadi teguh. Dia telah memutuskan bahwa bagaimanapun juga, dia akan menjadi master tier dewa sebelum Zhou Weiqing dan mendapatkan kembali kebebasannya. Zhou Weiqing perlahan mengangkat tangan kirinya dan terkekeh, kami pria pertama dan penjahat kedua. Kami telah mengatakan apa yang perlu kami katakan. Dalam hal ini, penyegelan dapat dimulai. Ini akan membutuhkan kerja sama Anda. Segel, Yunli menatap Zhou Weiqing dengan kaget. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyegelku sendiri. Mungkinkah salah satu keterampilan elemental jewel Anda adalah tipe penyegelan? Itu tidak mungkin. Meskipun legenda mengatakan bahwa atribut spasial kami juga memiliki keterampilan kontrak penyegelan, itu sangat jarang. Selain itu, setiap keterampilan sangat berharga bagi Master Manik Surgawi. Selain atribut kegelapan, siapa yang mau menyimpan keterampilan kontrak untuk diri mereka sendiri? Zhou Weiqing tersenyum tipis, tangan kirinya sudah di depan Yunli sambil berkata dengan sungguh-sungguh, perhatikan baik-baik, kalah dariku bukanlah ketidakadilan. Saat dia mengatakan itu, dia mengedarkan energi langitnya, dan cincin kamuflase di jari tengah tangan kirinya memancarkan cahaya hitam redup, diam-diam menutupi ketiga permata elementalnya. Seketika, tiga permata mata kucing berwarna hijau kemasan itu berubah. Di ruangan gelap, mereka masih permata mata kucing, tetapi warna dasarnya telah berubah menjadi merah mawar saat muncul di depan Yunli. Apa? Apa ini? Sebuah cahaya hitam menyala di tangan kiri Zhou Weiqing, dan jari telunjuk kirinya tiba-tiba menjadi hitam. Di ujung jari hitam, cahaya merah darah bisa terlihat. Mata kucing Alexandrite, Yunli tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Zhou Weiqing dengan ekspresi terkejut. Zhou Weiqing menganggup padanya dan berkata, Ayo, pertama-tama mari kita selesaikan segel kontrak di antara kita. Ini adalah pengorbanan darah. Segel kegelapan. Sekarang, Anda harus percaya bahwa jika energi surgawi Anda melebihi saya sebanyak 12 tingkat, Anda akan dapat membuka segel ini. Ketika dia pertama kali tiba di kota Veli, ketika dia telah menyimpan keterampilan di istana penyimpanan keterampilan, keterampilan kedua yang disimpan Zhou Weiqing untuk atribut kegelapannya adalah pengorbanan darah ini. Segel kegelapan. Segel kegelapan jenis kontrak ini secara khusus digunakan untuk membuat kontrak dengan seorang budak. Setelah kontrak selesai, jika tuan rumah meninggal, maka budak juga akan mati. Hanya ada dua cara untuk memecahkannya, dan itu adalah taruhan yang disebutkan Zhou Weiqing kepada Yunli. Pengorbanan darah. Segel kegelapan bukanlah yang terkuat dari segel kegelapan, tapi itu adalah salah satu yang paling ketat. Jika budak tidak mematuhi perintah tuan rumah, hanya dengan pemikiran dari tuan rumah, itu bisa menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Itu bisa dianggap sebagai segel kontrak yang kejam. Itu juga salah satu segel kegelapan yang paling banyak digunakan. Yunli menganggup dengan bingung, perlahan menutup matanya. Detik berikutnya, jari telunjuk kiri Zhou Weiqing mengetuk dahinya. Seketika, lapisan tebal cahaya merah gelap menyelimuti kedua tubuh mereka. Meskipun segel ini sangat kuat, itu memiliki persyaratan, dan budak itu harus menerimanya sepenuhnya di dalam hatinya sebelum bisa berhasil. Selama keinginan budak itu berjuang, itu akan merusak segel. Cahaya merah gelap tumbuh semakin tebal, dan mata Zhou Weiqing bersinar dengan cahaya aneh. Dua lampu merah menyala di matanya, dan lampu merah darah di jari telunjuk kirinya juga semakin terang. Yunli mengerang teredam, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Semua lampu merah gelap tersedot ke tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Cahaya merah gelap di sekitar tubuh Zhou Weiqing perlahan memudar, sementara cahaya merah gelap di sekitar tubuh Yunli semakin kuat. Ini juga pertama kalinya Zhou Weiqing menggunakan pengorbanan darah. Segel kegelapan, dia merasa seperti sepertiga dari energi langitnya telah terkuras. Dari situ, orang bisa melihat berapa banyak energi surgawi yang dibutuhkan untuk menggunakan skill semacam itu. Ketika cahaya merah gelap memasuki tubuh Yunli, Zhou Weiqing samar-samar bisa merasakan seolah-olah seutas benang telah muncul di benaknya, dan di ujung lain dari benang itu adalah kehidupan Yunli. Meskipun pikiran mereka tidak terhubung melalui kontrak, Zhou Weiqing dapat dengan jelas merasakan betapa rapuhnya kehidupan Yunli dalam pikirannya. Ini adalah kekuatan sombong dari segel pengorbanan darah. Perlahan mengangkat tangan kirinya, Zhou Weiqing melihat ada setetes darah segar di ujung jarinya. Ini adalah darah Yunli. Itu juga media untuk pengorbanan darah. Darah segar perlahan meresap ke jari telunjuk Zhou Weiqing, dan cahaya merah gelap di tubuh Yunli juga memudar. Di dahinya, ada simbol merah tua yang aneh. Aura atribut kegelapan di ruangan perlahan memudar, dan ketika Yunli perlahan membuka matanya, tubuhnya tidak lagi gemetar, dan semuanya kembali normal. Bahkan simbol merah tua di dahinya perlahan menghilang ke dalam kulitnya. Namun, tidak peduli apakah itu dia atau Zhou Weiqing, mereka berdua tahu bahwa segel ini ditakdirkan untuk mengikuti Yunli seumur hidup. Kecuali dia bisa menyelesaikan taruhannya dengan Zhou Weiqing, barulah itu bisa dihapus. Yunli berdiri. Meskipun dia masih belum terbiasa, dia masih sedikit membungkuk ke arah Zhou Weiqing, sambil berkata, Tuan. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kamu adalah pengorbanan darahku. Target pertama dari segel kegelapan. Saya tidak pernah berharap keberuntungan saya begitu baik. Di masa depan, Anda tidak perlu memanggil saya guru, cukup panggil saya dengan nama saya. Aku tidak bermaksud memperlakukanmu sebagai pelayan, malah berharap berteman denganmu. Kita juga bisa lebih banyak berinteraksi dalam pembuatan consolidating equipment scrolls. Yunli mendengus dan berkata, Teman, jika Anda ingin berteman dengan saya, apakah Anda akan bertaruh dengan saya untuk membuat skema melawan saya? Ayolah, bagaimanapun, mulai sekarang, saya akan makan dan minum dari Anda. Di masa depan, Anda akan bertanggung jawab atas semua pengeluaran saya. Jika saya ingin meneliti gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi, semua bahan yang saya butuhkan akan dibeli oleh Anda. Zhou Weiking mulai sedikit dan berkata, Mengapa terdengar seperti kamu yang memperbudaku? Oh benar, Yunli, ayo kita keluar nanti. Jangan beritahu yang lain bahwa Anda sudah kalah dari saya, katakan saja bahwa kami seri di kompetisi ini. Tak satupun dari kita akan menjadi pengikut yang lain. Yunli bertanya dengan rasa ingin tahu, Mengapa? Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Low profile, Apakah kamu mengerti? Jika berita tentang saya menerima Anda sebagai pengikut saya menyebar, saya tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Kamu masih tahu tentang low profile. Bersaing denganku dalam consolidating equipment scrolls di depan begitu banyak orang, dan kamu masih mengatakan ingin tetap low profile. Yunli benar-benar terdiam. Zhou Weiking menepuk pundaknya dan berkata, Jika saya tidak melakukan itu, bagaimana saya bisa membuat Anda mengambil umpan? Sebenarnya, saya adalah orang yang sangat rendah hati. Hehehe, ayo keluar, mereka mungkin menunggu kita dengan cemas. Sejak dia tiba di kota Fei Li, selain saat dia bertemu kembali dengan sangguan Bing Er, suasana hati Zhou Weiking sedang baik. Termasuk dirinya sendiri, Kekaisaran Tiamong sekarang memiliki dua master peralatan konsolidasi. Selain itu, keduanya memiliki desain set legendaris, dan merupakan master peralatan konsolidasi jenius dengan potensi tak terbatas. Di luar pintu, Qin Feng bertanya-tanya mengapa suasana hati cemas sangguan Bing Er tiba-tiba berubah, ketika pintu kamar yang sunyi terbuka. Zhou Weiking dan Yunli keluar dari dalam. Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah pertarungan Anda sudah selesai? Bisakah Anda memberi tahu saya siapa yang menang? Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Yunli sangat terampil, dan saya hampir tidak berhasil mendapatkan hasil imbang. Babak kedua berakhir imbang, dan babak ketiga berakhir imbang. Sepertinya surga tidak ingin kita menjadi pengikut satu sama lain. Apakah tidak ada cara lain? Bab 194 Mendengar kata-kata Zhou Weiking, Qin Feng juga menghela nafas lega. Di matanya, dan juga sebagian besar yang lain, untuk seorang master peralatan konsolidasi untuk menjadi pengikut dari master peralatan konsolidasi lainnya, itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Hanya Yunli yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya. Munafik, bajingan ini terlalu munafik. Saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kehidupan yang baik dengan bajingan ini di masa depan. Setelah menjawab pertanyaan Qin Feng, Zhou Weiking memegang tangan Sangguan Bing Er. Mereka berdua saling memandang, dan Zhou Weiking menggoyangkan alisnya ke arahnya dengan ekspresi nakal di wajahnya. Sangguan Bing Er tidak menyalahkannya, malah menatap calon suaminya sambil tersenyum, hatinya dipenuhi rasa bangga. Itu karena beberapa saat yang lalu, Zhou Weiking telah menggunakan energi surgawi dan teknik rahasia Batalion Busur Langit untuk mengguncang pintu dan menceritakan inti dari apa yang telah terjadi. Sebagai master peralatan konsolidasi tingkat menengah, dia telah berhasil menaklukkan master peralatan konsolidasi tingkat tinggi, bukankah itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Pria dengan kekuatan seperti itu adalah yang paling mudah menarik perhatian wanita. Mereka berempat berjalan menuruni tangga bersama. Saat ini, di luar sudah gelap, tapi bagian dalam pusat perdagangan masih terang-benderang. Tempat ini selalu paling ramai di malam hari. Saat ini, ada lebih dari seratus orang menunggu di luar. Melihat mereka berempat keluar dari toko ke-77, kerumunan langsung dipenuhi pertanyaan. Semua orang ingin tahu siapa yang memenangkan taruhan. Lagi pula, ini adalah masalah dua master peralatan konsolidasi yang saling mengikuti seumur hidup. Kakak Kin, kamu bisa mengumumkannya. Zhou Wei Qing sangat senang menjadi orang baik, memberi isyarat agar Qin Feng melakukan pengumuman. Pada saat yang sama, dia mencondongkan tubuh ke telinga Yun Li dan berkata dengan lembut, jangan memasang wajah masam seperti itu, kalau tidak, bagaimana orang bisa percaya bahwa kita seimbang. Yun Li memelototinya, sudut mulutnya berkedut saat dia memaksakan senyum. Qin Feng berkata dengan suara keras, merupakan kehormatan besar bagi dua grandmaster peralatan konsolidasi muda untuk dapat bersaing di toko kami 77. Yang benar adalah bahwa kedua master sama-sama luar biasa, dan di ketiga putaran, mereka seimbang. Sekarang setelah taruhan berakhir, kedua master menjadi lebih menghargai satu sama lain. Dari pertandingan pertama, saya yakin semua orang sudah melihat bakat kedua grandmaster dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi. Siapapun yang ingin menjadi pengikut mereka harus melakukannya secepat mungkin. Tidak banyak peluang. Sama seperti banyak master permata tingkat rendah yang tergoda, Yun Li tiba-tiba berkata, tidak perlu. Aku sedikit lelah hari ini. Melalui kontes dengan grandmaster Zhou Weiqing, saya mendapatkan beberapa wawasan baru. Saya akan berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak akan merekrut pengikut untuk saat ini. Zhou Weiqing terkekeh dan berkata, karena itu masalahnya, anggap saja sehari. Kami akan memberitahu semua orang di sini saat kami mulai merekrut pengikut. Seperti kata pepatah, jangan menggigit lebih dari yang bisa anda kunyah. Keuntungan hari ini sudah bisa dikatakan menantang surga. Selain itu, masih ada banyak siswa biasa di akademi yang membutuhkan bantuannya dalam konsolidasi peralatan dan penyimpanan keterampilan. Dengan Yun Li sebagai pengikutnya, dia sudah sangat puas. Sedangkan untuk merekrut Heavenly Batmaster, dia tidak terburu-buru. Setelah pertarungan dengan Yun Li, Zhou Weiqing juga telah memikirkan semuanya. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kuat kemampuan Master peralatan konsolidasinya, barulah dia dapat merekrut pengikut yang lebih kuat. Tidak ada gunanya merekrut terlalu dini. Dengan pemikiran itu, Zhou Weiqing tidak berencana untuk terus merekrut pengikut. Desahan penyesalan terdengar satu demi satu, dan kerumunan mulai bubar. Namun, tidak diketahui apakah penyesalan mereka karena pertarungan antara Zhou Weiqing dan Yun Li belum berakhir, atau karena keduanya tidak lagi merekrut pengikut. Halo Grandmaster Zhou, mari berkenalan. Nama saya Zhou Zhangqi, dan kami berasal dari keluarga yang sama. Saya pemilik toko nomor 76. Melihat kedua belah pihak berakhir imbang, Zhou Zhangqi menghela nafas lega. Yang paling dia takuti adalah kehilangan Yun Li. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Halo bos Zhou. Baru pada saat itulah Zhou Zhangqi menoleh ke Yun Li dan berkata, Bro Yun, jika kamu ingin berkultivasi pintu tertutup, kamu bisa datang ke tokoku. Yun Li menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu, kakak Zhou. Weiqing dan aku cocok sejak awal, dan kami siap untuk mendiskusikan teknik membuat gulungan peralatan konsolidasi bersama. Karena dia sudah menjadi pengikut Zhou Weiqing, dia secara alami harus mengikutinya. Meskipun dia merasa bahwa Zhou Weiqing adalah seorang munafik, sebenarnya dia tidak mau membiarkan orang lain tahu bahwa dia telah kalah. Kalah dari seseorang yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari miliknya, itu terlalu memalukan. Namun, di dalam hatinya, dia lebih memikirkan tentang permata-mata kucing Alexandrite Merah Mawar. Seperti yang dikatakan Zhou Weiqing, dia tahu bahwa dia tidak kalah secara tidak adil, dan senang bahwa dia tidak mengingkari kata-katanya. Jika tidak, menghadapi lawan dengan permata-mata kucing Alexandrite, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Zhou Weiqing, dan bahkan mungkin bukan tandingannya. Mendengar kata-kata Yunli, Zhou Zhangqi sedikit terkejut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Lagi pula, mereka hanya berteman. Lagi pula, dia tidak bisa memaksanya untuk tinggal. Zhou Weiqing melihat ekspresi muram Yunli dan menyeringai. Saat dia hendak memberitahu Kinfeng apa yang ingin dia beli, sebuah suara aneh terdengar di telinga mereka. Aku ingin tahu apakah aku juga bisa bertaruh dengan dua master. Alasan mengapa suara tiba-tiba itu aneh adalah karena dipenuhi dengan perasaan logam yang berdentang. Tebal, padat, dan kokoh. Bahkan sebelum melihat orang itu, mendengar suaranya saja sudah memberikan perasaan seperti itu. Zhou Weiqing dan Yunli sama-sama menoleh untuk melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat seorang pria besar muncul di depan mereka. Pria ini bahkan lebih tinggi dari Zhou Weiqing, yang tingginya 1,9 meter. Bahunya lebar sampai-sampai dibesar-besarkan. Zhou Weiqing sudah dianggap kuat dan berotot, tapi dibandingkan pria ini, dia tampak sedikit kurus. Seseorang dapat dengan jelas melihat otot-otot yang menonjol di bahu pria ini, seolah-olah ada bola logam yang dimasukkan ke satu sisi. Dia memiliki kepala macan tutul, mata bulat, dan janggut lebat di wajahnya, yang membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui usianya yang sebenarnya. Rambut merah pendeknya, yang seperti jarum baja, memberinya perasaan yang sangat gagah berani. Namun, dia kebetulan memiliki sepasang mata biru tua, yang diam seperti laut. Ketika dia berdiri di sana, dia seperti gunung yang tak tergoyahkan yang berdiri di sana. Melihat pria ini, Zhou Weiqing, Yunli, Sangguan Bing Er dan bahkan Qin Feng mengungkapkan ekspresi bingung. Hanya mata Zhou Zhangqi yang dipenuhi dengan keterkejutan. Alisnya sedikit berkerut, dan cahaya dingin melintas di matanya. Namun, dengan cepat kembali normal, dan tidak ada yang memperhatikan perubahan ekspresinya. Kamu siapa? Zhou Weiqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria berjanggut itu berkata dengan suaranya yang kuat, Namaku Lin Tianou. Saya adalah Master Permata Surgawi tingkat menengah Zun Stage Atribut Bumi. Saya ingin mengundang Anda berdua untuk bertaruh dengan saya. Master Permata Surgawi Panggung Zun Tingkat Menengah. Master Bet Surgawi Lima Permata. Zhou Weiqing tidak asing dengan Master Manik Surgawi Atribut Bumi Pertahanan Murni. Bagaimanapun, Makun adalah salah satunya. Namun, Makun hanya memiliki satu permata, sedangkan pria berotot di depannya ini memiliki tingkat kultifasi lima permata. Perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Yun Li hendak mengatakan sesuatu, tetapi Zhou Weiqing dengan cepat berkata tanpa mengedipkan mata, Tuan, apa yang ingin Anda pertaruhkan dengan kami? Lin Tianou berkata dengan sungguh-sungguh, Taruhan yang sama dengan kalian berdua baru saja dibuat. Jika saya menang, saya ingin kalian berdua mengikuti saya seumur hidup. Jika tidak, saya bersedia mengikuti Anda seumur hidup. Saya percaya bahwa dengan level kultifasi Anda saat ini dan level Master Peralatan Konsolidasi, Anda tidak akan dapat merekrut Master Manik Surgawi dari level saya. Selain itu, saya adalah Master Bet Surgawi tertinggi. Yang disebut Master Bet Surgawi tertinggi mengacu pada Master Bet Surgawi yang permata fisik dan permata elementalnya semuanya berada di arah yang sama, meningkatkan satu atribut ke maksimum. Misalnya, Sangguan Bing Er adalah Master Bet Surgawi ekstrim tipe kecepatan. Secara alami, yang ada di depannya adalah Master Bet Surgawi ekstrim tipe pertahanan. Zou Wei King terkekeh dan berkata, kamu pasti ingin bersaing dengan kami dalam seni bela diri. Namun, kami adalah Master Langit Atas dan Penguasa Langit Bawah. Mengapa kami harus bersaing dengan Penguasa Langit Tengah seperti Anda? Tidakkah menurut Anda taruhan yang Anda usulkan terlalu konyol? Ekspresi Lintiano tidak berubah sama sekali karena penghinaan dalam kata-kata Zou Wei King. Matanya masih dalam dan sunyi saat dia berkata, karena ini taruhan, itu harus dilakukan dengan adil. Kamu benar, jika itu hanya kompetisi kekuatan, tentu saja itu tidak adil. Bahkan jika kalian berdua mendatangiku bersama, kamu tidak akan cocok untukku. Namun, bagaimana jika taruhan saya adalah bahwa saya akan berdiri di sini dan tidak membalas, membiarkan kalian berdua menyerang saya selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Selama Anda bisa membuat saya bergerak setengah langkah, itu akan menjadi kemenangan Anda. Begitu dia mengatakan itu, Zou Wei King terkejut, sementara mata Yun Li dipenuhi amarah. Qin Feng dan Sangguan Bing Er sama-sama terkejut. Hanya Zhou Zhangqi yang mengerutkan alisnya, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Kejutan Zhou Wei King bukan tanpa alasan. Tanpa pertanyaan, tahap pertengahan zun tahap surgawi zun tahap Lintiano ini telah mengusulkan suatu kondisi yang tidak dapat mereka tolak. Untuk membiarkan mereka berdua menyerangnya selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, betapa yakinnya dia dalam pembelaannya sendiri untuk mengatakan hal seperti itu. Lagipula, dia dan Yun Li adalah master bed surgawi dengan atribut spasial, dan serangan atribut spasial mereka sangat kuat. Selanjutnya, permata fisiknya adalah atribut kekuatan. Mungkin sulit untuk mengalahkannya, tetapi untuk mengatakan bahwa mereka bahkan tidak bisa membuatnya bergerak setengah langkah. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya oleh Zhou Wei King dan Yun Li. Apakah kamu memandang rendah kami? Kata Yun Li dengan marah. Lintiano berkata dengan pasif, ini hanya taruhan. Namun, saya tidak tahu apakah Anda berdua berani menerimanya. Tidak peduli yang mana dari Anda, jika Anda bisa mendapatkan pengikut seperti saya, maka di masa depan ketika Anda berburu binatang surgawi untuk menyimpan keterampilan, itu akan sangat membantu. Saat kekuatanku tumbuh, pertahananku juga akan terus tumbuh. Di masa depan, bahkan memblokir serangan naga mungkin tidak akan menjadi masalah. Mendengar kata-katanya, Yun Li hendak setuju, tetapi dihentikan oleh pandangan dari Zhou Wei King. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa dia bukan lagi orang bebas. Dia tidak bisa menahan perasaan kecewa di hatinya, tetapi semangat juang di matanya tidak berkurang. Dia memandang Zhou Wei King dengan tatapan membara, berharap dia akan menyetujui taruhan itu. Apapun yang terjadi, Yun Li tidak percaya bahwa dia akan kalah. Bab 195 Zhou Wei King menatap Lin Tianao dan tersenyum. Meraih bahu Yun Li, dia tersenyum dan berkata, maaf, tapi aku menolak. Lin Tianao mulai dan berkata, menolak. Mengapa? Jangan bilang kondisi yang saya tawarkan tidak cukup baik. Saya tidak akan membalas saat Anda menyerang. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, Bro Lin, saya khawatir Anda tidak mengerti situasinya, atau mungkin Anda mengira kami bodoh. Anda adalah master bat surgawi yang paling defensif, berapa banyak kekuatan ofensif yang mungkin Anda miliki. Dari semua kemampuan Anda, 99 persen berada di pertahanan. Karena itu masalahnya, mengapa Anda harus terdengar begitu murah hati? Tingkat kultivasi kami tidak setinggi milik Anda, dan Anda adalah tipe pertahanan murni. Jika kami tidak dapat mengguncang langkahmu, kami akan diperbudak olehmu selama sisa hidup kami. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu tanpa rasa percaya diri. Yun Li, ayo pergi. Mari kita pergi ke toko untuk membeli beberapa barang. Tidak peduli Lin Tianao atau Yun Li, tak satupun dari mereka yang mengira Zhou Wei King akan menolak mereka secara langsung. Sangguan Bing Er dan Qin Feng juga tidak mengerti. Sebelumnya, ketika Zhou Wei King bertaruh dengan Yun Li, tidak ada dari mereka yang memikirkan Zhou Wei King. Namun, Zhou Wei King bersikeras untuk memikat Yun Li ke dalam taruhan. Selain itu, taruhan di depan mereka jelas menguntungkan Zhou Wei King dan Yun Li, namun dia memilih untuk menghindarinya. Mereka tidak mengerti mengapa. Tatapan Zhou Zhangqi terhadap Zhou Wei King berubah, dan dia menganggup ke dalam. Dalam hatinya, dia berpikir dalam hati, sungguh anak kecil yang cerdas. Sepertinya taruhannya dengan Yun Li bukan hanya undian biasa. Melihat Zhou Wei King hendak menarik Yun Li pergi, Lin Tianao merasa sedikit cemas. Apa yang kamu inginkan sebelum kamu mau bertaruh denganku? Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak. Saat dia hendak mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bertaruh dengannya, tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di telinganya, menyebabkan dia menelang kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Bertaruhlah dengannya. Aku akan membantumu secara rahasia. Kamu harus menang. Orang ini akan sangat berguna bagi Anda. Saya adalah Tianer. Ini adalah suara yang terdengar di telinga Zhou Wei King. Dia tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi dia tahu bahwa itu adalah wanita muda misterius berambut putih, Tianer, yang telah menyelamatkannya dari Ming Wu dan putrinya hari itu. Jika Zhou Wei King sebelumnya merasa bahwa penampilan Tianer agak ilusi, maka kali ini, dia benar-benar yakin akan keberadaannya. Dia telah mengikuti saya selama ini dan tahu gerakan saya selama ini. Meskipun Zhou Wei King tidak pernah benar-benar berbicara dengannya, dia tetap memilih untuk mempercayainya tanpa syarat. Bukan tidak mungkin membuat taruhan ini. Karena Zhou Wei King telah diinstruksikan oleh Tianer pada menit terakhir, dia belum memikirkan ide yang bagus. Namun, pikirannya selalu cepat dan gesit, dan begitu dia memikirkannya, dia mendapatkan sebuah rencana. Saya meminta Anda mengikat salah satu tangan Anda, dan hanya menggunakan satu tangan untuk melakukan taruhan ini dengan kami. Selain itu, kita bisa melakukannya bersama. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, apalagi Qin Feng dan Yun Li, bahkan sangguan Bing Er merasa bahwa dia bertindak terlalu jauh. Meskipun tingkat kultifasi Lintiano satu permata lebih tinggi dari mereka, itu masih dua lawan satu. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak melawan, dan dia masih berani memintanya untuk mengikat salah satu lengannya. Lagipula, taruhan Lintiano dengan mereka adalah bahwa kakinya tidak akan meninggalkan posisi semula. Artinya, dalam pertarungan, dia tidak akan menggunakan kakinya sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, jika dia juga mengikat salah satu lengannya, itu akan setara dengan dia hanya menggunakan satu tangan untuk melakukan taruhan ini dengan Zhou Wei King dan Yun Li. Ini bukan hanya ketidakadilan biasa, tetapi ketidakadilan yang ekstrim. Yun Li menutup matanya, menghela nafas panjang di dalam hatinya. Bagaimana saya bisa kalah dari orang yang tidak tahu malu seperti itu? Namaku yang termasyur, dikubur begitu saja. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah Lintiano mendengar permintaan Zhou Wei King, dia berpikir sejenak sebelum menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Baiklah, aku menyetujui permintaanmu. N, selain Zhou Wei King, bahkan Zhou Wei King sendiri tidak bisa tidak melihatnya dengan heran. Bahkan Zhou Wei King tidak menyangka dia akan benar-benar setuju. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Lintiano tidak menyetujui permintaannya, dia masih akan dengan enggan menyetujui taruhan tersebut. Lagi pula, dia meminta Tianer membantunya dari bayang-bayang. Tianer yang cantik itu berasal dari Gunung Salju Surgawi, dan dia memiliki enam permata dari permata-mata kucing Alexandrite. Tidak peduli seberapa kuat Lintiano ini, dia tidak mungkin bisa dibandingkan dengannya. Siapa yang mengira Lintiano akan benar-benar menyetujuinya? Beberapa saat yang lalu, Yun Li berpikir bahwa Zhou Wei King sangat tidak tahu malu. Namun, pada saat itu, detak jantungnya semakin cepat. Dia adalah orang yang cerdas, dan ketika Lintiano menyetujui permintaan Zhou Wei King yang tidak tahu malu, dia segera menjadi tenang. Yun Li menyadari bahwa Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat menengah di depannya ini tidak sesederhana kelihatannya. Ayo pergi ke panggung bawah tanah. Lagi pula, tidak ada yang bisa menarik kembali kata-kata mereka di sana. Kalau tidak, jika kalian berdua bersikeras mengejar taruhan, aku tidak akan bisa mengejar. Lintiano berkata dengan pasif. Zhou Wei King memandang Yun Li dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apa itu panggung bawah tanah? Yun Li berkata, ada panggung bawah tanah di pusat perdagangan, dan biasanya digunakan untuk menyelesaikan dendam antara Jewel Masters. Itu juga digunakan untuk bertaruh. Ada banyak Master Permata yang suka berjudi di sana. Saya khawatir bahkan keluarga kerajaan Feli tidak tahu siapa pemilik panggung bawah tanah itu. Satu-satunya hal yang dapat kami yakini adalah bahwa panggung bawah tanah sangat adil, dan kedua belah pihak harus menandatangani kontrak sebelum berperang. Setelah pertarungan selesai, itu harus segera dilakukan. Mereka harus segera dilaksanakan. Kalau tidak, pemilik arena bawah tanah akan melakukannya atas namanya. Dikatakan bahwa pernah ada Master Permata Surgawi Panggung Zong tingkat atas 9 permata yang tidak ingin menepati janjinya setelah pertarungan selesai. Keesokan harinya, jenazahnya digantung di gerbang timur. Sial, tempat yang bagus memang. Mata Zhou Weiking berbinar saat dia berpikir sendiri. Jika bahkan Master Permata Surgawi Panggung Zong tingkat atas tidak dapat menarik kembali kata-katanya, dapat dilihat betapa kuatnya pemilik panggung bawah tanah itu. Karena itu masalahnya, bisakah Tianer membantunya menipu? Jika dia tidak bisa menipu, bagaimana jika dia kalah? Jangan khawatir, silakan. Seolah-olah dia telah menebak pikirannya, suara Tianer terdengar sekali lagi. Namun, kali ini, ada sedikit rasa jijik dalam suaranya, seolah-olah dia telah melihat pikirannya. Zhou Weiking tidak dapat berbicara dengannya, tetapi mendengar kata-katanya, kepercayaan dirinya semakin kuat. Alasan kepercayaannya pada Tianer sederhana saja. Dengan tingkat kultifasinya, jika dia ingin membunuhnya atau memperbudaknya, dia bisa melakukannya hanya dengan kekuatannya sendiri. Mengapa dia harus mengalami begitu banyak masalah? Tuan, tolong tunjukkan jalan. Zhou Weiking memberi isyarat kepada Lin Tianou untuk memimpin. Lin Tianou berjalan di depan, dan Zhou Weiking serta Yun Li putih. Saat sangguan Bing Er hendak mengikuti, dia dihentikan oleh Qin Feng. Nona, saya pikir lebih baik jika Anda menunggu di sini untuk mereka. Panggung bawah tanah tidak mengizinkan siapapun untuk menonton selain mereka yang telah bertaruh. Dalam situasi yang menguntungkan seperti itu, saya percaya bahwa saudara Zhou dan guru Yun Li pasti akan memperoleh kemenangan. Zhou Weiking menoleh ke sangguan Bing Er dan mengangguk. Saat itulah sangguan Bing Er berhenti, cemberut pada Zhou Weiking. Wajahnya dipenuhi ketidakpuasan, seolah berkata, kamu bajingan, kamu selalu membuatku khawatir. Lin Tianou memimpin mereka berdua lebih dalam ke pusat perdagangan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun di sepanjang jalan. Yun Li mengerutkan alisnya, dan mereka bertiga berjalan diam-diam ke tengah pusat perdagangan. Dengan sangat cepat, Lin Tianou berhenti di depan sebuah bangunan melingkar. Tanpa perlu dia mengatakan apapun, Zhou Weiking tahu bahwa mereka telah tiba. Bangunan itu terlihat seperti tingginya hanya satu lantai, dan ada empat kata merah besar di atasnya, arena bawah tanah. Pintunya terbuka lebar, seperti mulut monster pemakan manusia. Lin Tianou berbalik untuk memberi isyarat kepada Zhou Weiking dan Yun Li, sebelum memimpin dan masuk. Zhou Weiking dan Yun Li buru-buru mengikuti di belakang. Begitu mereka masuk, jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Di sini, tanahnya hitam, sedangkan dinding dan langit-langitnya berwarna merah darah. Segera, ada suasana yang menakutkan. Hanya setelah berkonsentrasi sejenak, dia menemukan bahwa ada tangga menuju ke bawah. Di depan tangga ada meja berwarna merah darah, dengan seorang lelaki tua bermata satu duduk di belakangnya. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia tampak seperti memiliki satu kaki di kuburan, seolah-olah dia telah kehilangan separuh hidupnya. Lin Tianou melangkah maju, tiba di depan lelaki tua itu dan membungkuk sedikit, kami ingin bertaruh. Orang tua itu mengangguk, berkata, kamu tahu aturannya, kan? Ambil uangnya. Lin Tianou tidak membuang waktu, mengeluarkan kartu biru yang mirip dengan yang dimiliki Zhou Weiqing dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Pria tua bermata satu itu menggesekkan jarinya pada barang khusus, lalu mengembalikan kartu dan pelat nomor itu ke Lin Tianou. Dia melambaikan tangannya, menandakan bahwa mereka bertiga bisa pergi. Yun Li berbisik ke telinga Zhou Weiqing, menjelaskan kepadanya, biaya untuk menggunakan panggung bawah tanah sekali adalah 10 ribu koin emas. Itu tidak bisa dinegosiasikan, karena presti setahap bawah tanah, biayanya tidak terlalu tinggi. Zhou Weiqing sedikit mengangguk, dan mereka berdua terus mengikuti Lin Tianou menuruni tangga. Pada awalnya, sekelilingnya masih gelap gulita, tetapi setelah dua putaran lagi, secara bertahap menyala. Namun, bahkan lampu di dinding tangga berwarna merah darah. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat perasaan menakutkan itu. Setelah berjalan sekitar 30 meter, sebuah terowongan muncul di depan mereka. Lin Tianou melihat plat nomor di tangannya, dan berjalan ke dalam terowongan. Langkahnya sangat cepat, jelas ini bukan pertama kalinya dia ke sini. Zhou Weiqing melihat bahwa di dinding terowongan, terdapat pintu melengkung yang tebal dan berat, dengan nomor di setiap pintu. Dari kelihatannya, itu seharusnya adalah lokasi panggung bawah tanah. Lin Tianou berhenti di depan pintu dengan nomor 7, dan mendorong pintu hingga terbuka, membawa Zhou Weiqing dan Yun Li masuk. Itu benar-benar berbeda dari kegelapan di luar. Saat memasuki ruangan yang luas ini, cahaya terang membuat Zhou Weiqing menyipitkan matanya. Ini adalah ruangan besar, berbentuk lingkaran. Seorang pria berbaju merah berdiri diam di depan pintu, wajahnya ditutupi cadar, menyembunyikan penampilannya. Melihat mereka bertiga masuk, dia berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu ingin menandatangani kontrak prapertandingan? Bab 196 Apakah kamu ingin menandatangani kontrak prapertandingan? Pria berjubah merah di ruangan itu bertanya pada Zhou Weiqing dan dua lainnya. Suara pria berjubah merah itu jelas aneh, sama sekali tidak seperti suara manusia. Itu rendah, serak, dan bahkan terasa bengkok. Memperhatikan lebih dekat, Zhou Weiqing menyadari bahwa pria berjubah merah itu sengaja mengubah suaranya. Apalagi wajahnya tertutup cadar, jelas dia tidak ingin orang lain melihat wajahnya. Dari kelihatannya, orang ini seharusnya memiliki identitas lain di dunia luar, jika tidak, dia tidak perlu menyembunyikan dirinya seperti ini. Menuju arena bawah tanah ini, keingin tahuan Zhou Weiqing terusik. Tentu saja, penasaran itu satu hal, tapi itu hal lain untuk dijelajahi. Dia tidak sebodoh itu untuk ingin menjelajahi tempat misterius yang bahkan bisa membunuh master permata surgawi panggung Song tingkat atas. Lebih jauh lagi, baginya, hal terpenting sekarang adalah memenangkan taruhan di depannya. Lagi pula, dia baru saja mengalahkan Yun Li dan mendapatkan consolidating equipment master sebagai pengikutnya. Jika dia kalah dalam pertarungan ini, semuanya akan sia-sia, dan dia bahkan mungkin kehilangan dirinya sendiri. Kami ingin menandatangani kontrak, Lin Tiano berkata dengan sungguh-sungguh. Sangat baik, tolong tanda tangani. Saat dia mengatakan itu, pria berjubah merah mengeluarkan selembar kertas putih dan meletakkannya di atas meja di sampingnya. Lin Tiano berjalan ke depan, dan dengan kuas, dia menuliskan isi kontrak. Itu persis sama dengan apa yang dia katakan pada Zhou Wei King dan Yun Li sebelumnya. Setelah memeriksanya, Zhou Wei King, Yun Li dan Lin Tiano masing-masing menandatangani nama mereka di bagian bawah kontrak. Pria berjubah merah melihat isinya sekali lagi sebelum menepati kontrak, berkata dengan sungguh-sungguh, kamu boleh mulai. Pada titik ini, Zhou Wei King akhirnya melihat sekeliling arena nomor tujuh. Yang disebut arena sebenarnya hanyalah sebuah ruangan besar. Itu sangat luas, dan terang-benderang. Cahaya datang dari langit-langit, dan sumber cahayanya tidak terlihat. Di lantai arena bundar, ada banyak noda darah. Namun, itu sangat datar. Di lantai dan dinding, ada cahaya metalik samar. Seluruh ruangan berdiameter sekitar 30 meter, dan dengan ini sebagai arena, itu sangat besar. Lin Tiano berjalan ke tengah arena, dan saat dia berdiri di sana dengan kaki sedikit terbuka, seluruh auranya tampak berubah. Saat ini, dia mengeluarkan perasaan seolah-olah dia menyatu dengan seluruh arena. Seolah-olah dia adalah patung, bukan manusia. Mata aslinya yang dalam dan pendiam bersinar dengan cahaya cemerlang. Kalian berdua, tolong. Lin Tiano berkata dengan lembut. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa otot-otot di bawah pakaiannya menjadi lebih besar dan menonjol. Perasaan kekuasaan dan penindasan membuat seseorang merasa sedikit tercekik. Yun Li memandang Zhou Wei King, tatapan bertanya di matanya. Zhou Wei King mengangkat alisnya dan berkata, uji pertahanannya terlebih dahulu. Pada saat ini, pria berjubah merah itu berkata dengan dingin, saat kalian berdua mulai menyerang, taruhan akan dimulai. Waktu adalah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk menyala. Saat dia berbicara, sebatang dupa muncul di tangannya. Yun Li menarik nafas dalam-dalam, dan saat dia melangkah maju, permata elemental dan fisiknya bersinar terang. Chatsai dan Dragonstone jade berwarna hijau kemasan bersinar terang, dan kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Karena kecepatannya yang luar biasa, tubuhnya mengeluarkan suara siulan. Heh! Lin Tiano berkata dengan lembut, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya, dan lima permata fisik diokuning bersinar terang. Yellow jade melambangkan ketangguhan, dan juga pertahanan. Permata fisik diokuning pertama langsung berubah menjadi sinar cahaya dan terbentuk. Itu adalah peralatan konsolidasi tipe perisai yang sangat diinginkan Zou Wei King. Perisai itu berbentuk lingkaran, berdiameter sekitar 1 ci dan 5 inci. Perisai bundar ini tidak memiliki terlalu banyak dekorasi mewah, tetapi di tengah perisai bundar itu ada tatahan. Permata fisik Yun Li adalah dragon stone jade, dan dalam sekejap, dia berada tepat di depan Lin Tiano. Permata mata kucing berwarna hijau kemasan di tangan kirinya berkilat, dan kepalan tangan kanannya bersinar perak, cahaya perak tebal berdiameter hampir 1 ci. Dengan keunggulan kecepatannya, saat dia hendak mencapai Lin Tiano, tubuhnya tiba-tiba melintas, dan dia muncul di atas kepala Lin Tiano, tinjunya meninju ke arah kepala Lin Tiano. Zhou Weiking bukan lagi pemula seperti dulu, dan dia langsung mengenali keterampilan atribut spasial yang baru saja digunakan Yun Li. Bola cahaya di tangan kanannya disebut meriam kompresi spasial, dan itu adalah skill ofensif yang cukup kuat. Dalam hal kekuatan ofensif saja, itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan keterampilan yang diberi peringkat 7 bintang atau lebih. Satu-satunya downside adalah bahwa itu hanya bisa digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Namun, ketika dikombinasikan dengan speed physical jewel milik Yun Li, itu adalah kombinasi yang sempurna. Ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang sangat bagus untuk Yun Li. Dengan energi surgawi empat permata yang dimasukkan ke dalam meriam kompresi spasial, bahkan batu seribu jin pun akan hancur berkeping-keping. Tujuan utama skill ini adalah untuk mengompres udara dalam sekejap, menciptakan kekuatan ledakan yang kuat, gelombang kejut, dan kekuatan penghancur. Meskipun nada bicara Lintiano sebelumnya tidak arogan, kata-katanya yang mengizinkan Zhou Wei-King dan Yun Li untuk menyerang sesuka mereka telah benar-benar membuat marah Yun Li. Terutama karena dia baru saja kalah dari Zhou Wei-King, dan dia masih menyimpan dendam di dalam hatinya. Karena itu, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Selain memperhatikan serangan Yun Li, Zhou Wei-King juga memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada Lintiano. Saat Yun Li menyerang ke depan, Lintiano sudah meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. Jelas, dia telah mengikat salah satu lengannya. Tentu saja, itu tidak berarti dia tidak bisa menggunakan elemental jewel skill miliknya. Menghadapi kecepatan Yun Li dan perubahan arah yang tiba-tiba, respon Lintiano sederhana saja. Dengan mengangkat lengan kanannya, perisai bundar itu sudah berada di atas kepalanya. Zhou Wei-King dapat dengan jelas melihat cahaya kuning tebal yang memancar dari perisai, dan di soketnya, sebuah berlian emas berkilau telah muncul. Itu adalah permata elemental berlian emas dari atribut bumi Heavenly Badmaster. Asteris Bang Asteris meriam kompresi spasial menghantam perisai di tangan Lintiano dengan kejam, dan tubuh Yun Li terlempar ke belakang karena hentakannya. Lintiano, sebaliknya, masih berdiri di sana, tak bergerak. Bahkan ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Pria berpakaian merah di panggung ketujuh telah menyalakan dupa di tangannya, dan taruhan sudah dimulai segera setelah kedua belah pihak bentrok. Tubuh Yun Li memanfaatkan recoy untuk berputar di udara, dan dia terbang ke atap. Permata pertama di tangan kanannya menyala, dan paku tajam muncul di telapak tangannya. Ini adalah peralatan konsolidasi miliknya. Melihat ke titik ini, Zhou Weiking hanya bisa mengerutkan alisnya. Itu karena ketika dia melihat senjata Yun Li, dia langsung memikirkan sebuah masalah. Sama seperti dirinya, Yun Li juga memiliki desain set legendaris. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Yun Li untuk tidak tertarik pada perangkat legendaris. Itu berarti empat permata fisik Yun Li tidak semuanya merupakan peralatan konsolidasi. Paling-paling, dia hanya bisa mengkonsolidasikan dua permata, dan dia harus meninggalkan lebih banyak untuk dirinya sendiri untuk membuat set legendarisnya sendiri. Kepala ke bawah, kaki ke atas, Yun Li melancarkan serangan keduanya. Kali ini, kecepatannya jauh lebih cepat, dan tiga dari empat permata mata kucing hijau emas menyala pada saat yang sama, cahaya perak tebal menyelimuti seluruh tubuhnya. Paku di tangan Yun Li telah berubah menjadi perak sepenuhnya, dan udara di sekitarnya berputar dengan keras. Akhirnya, ekspresi Lin Tianao berubah. Kompresi ganda. Memang, dari tiga keterampilan atribut spasial yang digunakan Yun Li pada saat yang sama, salah satunya adalah kompresi ganda. Meriam kompresi spasial dirilis untuk kedua kalinya, tetapi kali ini, ia ditekan ke dalam lonjakan oleh skill atribut spasial pendukungnya yang lain. Tak hanya itu, skill ketiga yang digunakan Yun Li disebut Spatial Explosion Propulsion. Spatial Explosion Propulsion adalah skill pendukung yang sangat kuat. Itu bisa menggunakan kekuatan ledakan udara untuk memberi pengguna dorongan yang kuat, meningkatkan kecepatan mereka secara instan. Pada saat yang sama, itu dapat meningkatkan energi spasial pengguna hingga 30%. Tidak peduli apakah itu digunakan untuk menyerang atau melarikan diri, itu adalah skill yang sangat kuat. Lagipula, Yun Li hanya berada di tingkat kultivasi empat permata, dan dia hanya bisa menyimpan total empat keterampilan atribut spasial. Dalam keadaan seperti itu, baginya untuk memilih dua keterampilan pendukung, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Ketika dia menggunakan kedua keterampilan ini, bahkan Zhou Wei-king pun merasa sedikit iri. Tidak peduli kompresi ganda atau propulsi ledakan spasial, keduanya adalah keterampilan yang kuat yang diberi peringkat 7 bintang. Dengan skill pendukung seperti itu, kekuatan ofensif Yun Li bisa dikatakan telah dinaikkan secara maksimal. Taruhan baru saja dimulai, tapi dia sudah menunjukkan kekuatan penuhnya tanpa menahan diri. Tujuannya adalah untuk mengakhiri taruhan ini secepat mungkin. Pada saat yang sama, dia ingin membuat Lin Tiano lengah. Bagus, Lin Tiano berteriak keras, dia masih hanya memiliki satu tangan, dan kedua kakinya berdiri kokoh di tempatnya. Namun, perisai bundar di tangan kanannya mulai berubah. Dua sinar kuning terang tiba-tiba bersinar terang, dan perisai bundarnya benar-benar mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Perisai bundar selebar 1 ci dan 5 inci sebenarnya mulai berubah bentuk. Di bawah dua lampu kuning, lebarnya menjadi 2,5 ci dan panjang 5 ci, dengan bentuk segitiga tajam di bagian bawah. Melihat ini, tidak peduli Yun Li, yang berada di tengah pertarungan, atau Zhou Wei Qing, yang sedang menonton, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Keduanya adalah master peralatan konsolidasi, dan mereka secara alami mengerti apa artinya ini. Dua lampu kuning yang bergabung ke dalam perisai bundar itu berasal dari permata fisik tangan kanan Lin Tiano. Dengan kata lain, dia telah menggunakan dua keterampilan peralatan konsolidasi lagi. Selain itu, kedua keterampilan peralatan konsolidasi ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan digunakan pada perisai bundar aslinya, menyebabkan ketiga peralatan konsolidasi bergabung menjadi satu, membentuk satu peralatan konsolidasi. Bab 197 Perangkat perakitan peralatan konsolidasi Dalam hati Zhou Wei-King dan Yun Li, kata yang sama muncul di kedua pikiran mereka. Consolidated Equipment Sets dan Consolidated Equipment Assembly Sets mungkin terdengar mirip, tapi jelas bukan hal yang sama. Apa yang disebut set peralatan konsolidasi mengacu pada satu set lengkap pelindung tubuh lengkap, dengan senjata dan senjata sebagai komponen utama. Namun, set perakitan peralatan konsolidasi adalah cara unik untuk menggabungkan beberapa peralatan konsolidasi menjadi satu untuk membentuk satu peralatan. Dengan kata lain, setelah set perakitan selesai, itu hanya bisa berupa satu peralatan, bukan satu set lengkap. Set perakitan Lin Tianou adalah perisai di tangannya. Ukuran satu permata fisik terbatas. Misalnya, palu legendaris kembar Zhou Wei-King sudah menjadi peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan bisa jauh lebih besar daripada peralatan konsolidasi biasa. Namun, satu nyata dan satu ilusi, dan tidak mungkin keduanya nyata. Namun, karena penggunaan yang cerdik dari palu legendaris oleh perancangnya, meskipun salah satunya adalah ilusi dan yang lainnya nyata, mereka sebenarnya jauh lebih kuat. Set perakitan peralatan konsolidasi dapat dikatakan sebagai jenis peralatan konsolidasi yang sangat menyimpang. Untuk meningkatkan kekuatan satu peralatan, seseorang harus mengorbankan ukuran beberapa permata fisik. Selain itu, menurut apa yang diketahui Zhou Wei-King dan Yun Li, kebanyakan dari mereka yang menggunakan perangkat majelis seperti itu biasanya hanya akan menggunakannya pada senjata. Faktanya, mereka bahkan belum pernah mendengar sesuatu seperti peralatan konsolidasi Lintiano, menggunakan tiga permata fisik untuk membentuk perisai majelis. Lagi pula, bahkan jika Master Manik Surgawi berkultivasi ke tingkat tertinggi, dia hanya akan mampu membentuk 12 peralatan konsolidasi. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memberi diri mereka set peralatan konsolidasi yang lengkap. Lagi pula, menyanyiakannya dengan satu senjata berarti bahwa di masa depan, mereka akan kekurangan peralatan konsolidasi lainnya untuk melindungi seluruh tubuh mereka. Alasan mengapa set rakitan peralatan konsolidasi sangat langka bukan hanya karena sifatnya yang ekstrim, tetapi juga karena kesulitan membuat gulungan. Membuat gulungan rakitan bahkan lebih sulit daripada membuat kumpulan peralatan konsolidasi. Untuk menggabungkan beberapa peralatan konsolidasi menjadi satu, diperlukan metode yang sangat rumit. Semakin banyak bagian, semakin sulit untuk membuat gulungan. Biasanya, set majelis seperti itu akan dimulai dengan dua bagian, dan diakhiri dengan lima bagian. Hampir tidak ada set perakitan dengan lebih dari lima bagian. Tidak peduli seberapa ekstrim Master Bed Surgawi itu, dia tidak akan mau menghabiskan semua peralatan konsolidasinya untuk satu peralatan. Selain itu, membuat gulungan rakitan sangatlah sulit. Set perakitan tiga bagian akan membutuhkan Grandmaster Consolidating Equipment Master untuk membuatnya. Lima bagian akan membutuhkan seorang Grandmaster untuk menyelesaikannya. Tentu saja, di bawah pengejaran yang ekstrim, set perlengkapan gabungan juga sangat kuat dalam aspek tertentu. Misalnya, sekarang, melihat bahwa Lintiano benar-benar melepaskan perisai majelis tiga permata, ekspresi Yun Li langsung berubah. Perisai Lintiano terbentuk dari tiga permata fisik, dan itu bukan hanya hubungan satu tambah satu tambah satu tambah satu. Lebih jauh lagi, pada perisai perakitan tiga permata ini, sebenarnya ada deretan tiga soket. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan pertahanan perisai ini. Meskipun Yun Li sudah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, dia masih belum yakin bisa menembus pertahanan pihak lain. Pada saat genting ini, Yun Li menunjukkan bakat tempurnya yang menakjubkan. Saat dia berada di udara, dia benar-benar dengan paksa mengubah arah ledakan ruangnya. Awalnya, dia menerkam dada pria itu, tapi sekarang, dia malah menerkam tanah. Paku di tangannya menusup ke arah kaki Lin Tianou. Bukankah Anda bertaruh bahwa Anda tidak akan bisa menggerakkan kaki Anda? Baiklah, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk menyerang kakimu. Perisaimu itu runcing di bagian bawah, kamu tidak mungkin memblokirnya sepenuhnya kan? Lebih jauh lagi, tepat saat kedua belah pihak akan bertabrakan, mata kucing hijau emas keempat Yun Li menyala, dan ujung paku perak bersinar dengan cahaya ilusi. Saat berikutnya, busur cahaya perak benar-benar terbang sebelum paku itu bisa mencapainya. Begitu busur cahaya perak menyentuh udara, itu langsung berubah warna, berubah dari perak menjadi hitam. Tebasan dimensi, Zhou Weiking berseru dalam hati. Itu sebenarnya adalah dimensional slas berperingkat delapan bintang. Kali ini, kekuatan tebasan dimensi bahkan lebih kuat dari meriam kompresi spasial. Dalam beberapa hal, itu sangat mirip dengan spatial rain miliknya. Namun, pemotongan dimensi hanya bisa bertahan sesaat, sedangkan pembelahan ruang bisa bertahan di udara untuk sesaat. Selanjutnya, rain tata ruang juga memiliki kekuatan hisap dan kemampuan defensif. Namun, tanpa pertanyaan, kekuatan ofensif pemotong dimensi sangat menakutkan. Ini adalah kartu truf sejati Yun Lee. Apa definisi dari Master Bet Surgawi? Seorang guru Bet Surgawi sejati mampu melepaskan semua kekuatannya dalam satu pukulan. Dalam pukulan ini, Yun Lee telah menggunakan kedua keterampilannya, dan kali ini, tebasan dimensi telah didorong ke tingkat maksimum yang mungkin oleh meriam kompresi spasial dan meriam kompresi ganda. Jangankan Master Bet Surgawi lima permata, bahkan Master Manik Surgawi enam permata biasa akan merasa sulit untuk menghadapi pukulan seperti itu secara langsung. Menghadapi perubahan arah Yun Lee yang tiba-tiba, ekspresi Lin Tiano menjadi serius. Namun, dia melakukan satu tindakan. Permata fisik Gio Kuning Murni keempat bersinar terang, dan cahaya kuning cemerlang bergabung ke dalam perisai. Perisai di tangan Lin Tiano mengembang sekali lagi, dan dengan suara keras, perisai itu menghantam tanah dengan keras. Itu juga diblokir di depan tebasan dimensi. Empat kombinasi, jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Pada saat yang sama, serangan Yun Lee menabrak perisai Lin Tiano dengan benturan keras. Sekali lagi, perisai itu telah berubah menjadi perisai menara, dan meskipun masih berbentuk segitiga, perisai itu menghantam tanah dengan kejam. Atribut spasial energi surgawi mengamuk dengan liar, dan suara pemotongan yang menusuk telinga menyebabkan gigi seseorang sakit. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan Zhou Weiking mundur beberapa langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya. Bahkan pria berbaju merah di panggung ketujuh memiliki kilatan di matanya, dan dia sedikit mengangguk. Sebuah dengusan teredam terdengar saat tubuh Yun Lee bangkit kembali. Namun, kali ini, dia terlempar ke belakang dengan kejam, terpental sampai ke tepi panggung sebelum dia berhasil berhenti. Paku di tangan Yun Lee telah menghilang, dan Zhou Weiking dapat dengan jelas melihat bahwa tangan kanannya gemetar hebat, energi surgawi di sekitar tubuhnya menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan wajahnya memerah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan batuk setegup darah. Yun Lee telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu, dan dia juga mengalami serangan balasan yang sangat besar. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia jatuh ke tanah, terengah-engah. Dari awal pertarungan sampai akhir, hanya waktu yang sangat singkat telah berlalu. Namun, sebenarnya, Yun Lee telah menghabiskan lebih dari 50% energi langitnya. Dia bahkan telah menggunakan semua gerakan pamungkasnya. Adapun Lin Tianao, dia masih berdiri di sana seperti gunung, tangan kanannya memegang empat risai menara peralatan konsolidasi di depannya, memegangnya dengan kuat di depannya. Cincin cahaya kuning terpancar darinya, tapi sepertinya tidak rusak sama sekali. Demikian pula, kakinya tidak bergerak sama sekali. Serangan Yun Lee tidak lemah, tapi masih tidak bisa menggoyahkannya, yang hanya menggunakan satu tangan. Seperti yang dikatakan Zhou Wei Qing sebelumnya, keahlian Lin Tianao adalah pertahanan. Bahkan jika dia tidak menyerang, dia masih bisa menampilkan lebih dari 80% kekuatannya. Mulut Zhou Wei Qing berkedut, dan dia berpikir, sialan, pertahanan itu terlalu menakutkan. Dia telah melihat serangan Yun Lee sebelumnya dengan jelas, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Serangannya sendiri mungkin lebih kuat dari serangan Yun Lee, tapi apakah itu cukup kuat untuk menembus empat set peralatan konsolidasi lawannya. Dengan perisai Lin Tianao di tangan, dengan tingkat kultivasi energi surgawinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menembusnya. Betapa iri, cemburu, dan penuh kebencian. Andai saja aku memiliki perisai yang begitu berat. Zhou Wei Qing berpikir sendiri. Namun, pertarungan antara Yun Lee dan Lin Tianao tidak sepenuhnya sia-sia. Paling tidak, Zhou Wei Qing telah menemukan masalah. Itulah kekuatan Lin Tianao. Meskipun Lin Tianao adalah master manik surgawi tipe pertahanan murni, dan permata elementalnya adalah atribut bumi. Namun, dia tampaknya memiliki kekuatan yang jauh melebihi orang biasa. Bahkan tanpa berpikir, Zhou Wei Qing bisa merasakan berat yang menakutkan dari empat perangkat perakitan peralatan konsolidasi itu. Namun, di tangan Lin Tianao, sepertinya bukan apa-apa. Dari situ, dapat dilihat bahwa meskipun permata fisik Lin Tianao tidak memiliki atribut kekuatan, dia pasti terlahir dengan kekuatan dewa. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk bertaruh dengan dia dan Yun Lee. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mendukung kepercayaan dirinya. Pertahanan seperti itu, bahkan mungkin pembangkit tenaga Zhongstech seperti Ming Wu akan mampu menerima dua pukulan darinya. Saat Yun Lee terengah-engah, dia melihat ke arah Zhou Wei Qing, seolah berkata, saya sudah mencoba yang terbaik, sekarang bagaimana? Zhou Wei Qing melihat dupa, itu hanya terbakar sedikit, dan masih ada banyak waktu. Demikian pula, Lin Tianao tidak terburu-buru. Meski masih ada waktu, energi surgawi yang dia keluarkan tidak begitu mudah dipulihkan. Di matanya, Yun Lee jelas lebih berbahaya daripada Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing berkata dengan ekspresi pujian di wajahnya, Brolin, perisaimu itu benar-benar membuatku iri. Sebelumnya, saya juga ingin mengkonsolidasikan perisai, tetapi istri saya tidak mengizinkan saya. Perisai masih lebih baik, dengan itu, apa gunanya armor? Selama itu digunakan dengan benar, itu seharusnya bisa memblokir semua serangan. Bahkan menggunakannya sebagai senjata pun bisa dilakukan. Namun, saya bertanya-tanya apakah permata fisik terakhir Brolin masih bisa menyatu dengannya. Saat dia mengatakan itu, dia sudah berjalan ke Lin Tianou. Lin Tianou tersenyum pasif dan berkata, Adik kecil, kamu memiliki mata yang bagus. Semua kekuatanku terfokus pada perisai. Seperti yang Anda katakan, serangan dan pertahanan menjadi satu. Kalian berdua, datanglah padaku bersama-sama. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Brolin, kenapa aku tidak menguji kekuatanmu dulu? Saat dia mengatakan itu, dia melepaskan permata surgawinya. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan tangannya menekan perisai Lin Tianou. Seluruh tubuhnya menegang, dan kekuatan ledakan meledak darinya. Bab 198. N, begitu Zhou Wei Qing mengerahkan kekuatannya, Lin Tianou sedikit terkejut. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkan bocah tiga permata ini, tetapi kekuatan Zhou Wei Qing benar-benar menyebabkan dia merasakan kekuatan yang mendorong. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa perisainya ini telah mencapai berat 6.000 jin setelah empat set peralatan konsolidasi. Jika itu adalah guru manik surgawi tiga permata biasa lainnya, bahkan dengan atribut kekuatannya, dia mungkin tidak dapat mengangkatnya. Namun, dorongan Zhou Wei Qing telah menyebabkan dia merasakan kekuatan dorongan yang jelas, seperti gelombang yang mengamuk menabraknya. Bagus, adik kecil, kamu memiliki kekuatan yang hebat. Lin Tianou tersenyum tipis, pergelangan tangannya sedikit menekan. Zhou Wei Qing langsung merasa bahwa perisai di depannya stabil seperti Lin Tianou sendiri, stabil seperti gunung. Dia langsung menarik kembali kekuatannya, dan kekuatan pada perisai menghilang. Lin Tianou terus menatapnya dengan senyum tipis, seolah-olah dia telah melihat tipuan kecilnya. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Zhou Wei Qing, dan kaki kanannya tersapu seperti cambuk. Asteris dentang asteris ledakan keras, suara memekakan telinga menyebabkan Yun Li dan pria berpakaian merah itu melompat ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa tendangan Zhou Wei Qing benar-benar akan menyerang perisai Lin Tianou seperti palu, menyebabkan suara yang mengerikan. Yang paling kaget adalah Lin Tianou sendiri. Sebelumnya, ketika dia menghadapi serangan tirani Yun Li, dia tidak bergerak sama sekali. Kali ini, tubuh bagian atasnya benar-benar bergoyang ke belakang, dan perisai empat lapis yang tertanam di tanah benar-benar terangkat sedikit. Tanah juga mengeluarkan suara mati rasa gigi. Seluruh panggung sebenarnya terbuat dari paduan titanium. Namun, pada saat ini, Consolidated Equipment Assembly Shield milik Lin Tianou benar-benar menciptakan luka ci panjang di dalamnya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya tendangan Zhou Wei Qing. Memang, ini adalah kaki kanan iblis, yang memiliki kekuatan ledakan yang sangat menakutkan, hampir sekuat palu legendaris ganda. Tendangan ledakan tiba-tiba Zhou Wei Qing adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Untuk tendangan ini, dia memasukkan sejumlah besar energi langit ke dalamnya, dan bahkan dengan pertahanan Lin Tianou yang kuat, perisainya hampir terangkat. Di masa lalu, manik-manik hitam yang telah dimakan Zhou Wei Qing dapat dikatakan sebagai inti-inti dari binatang surgawi yang kuat. Namun, binatang surgawi itu bukan dari dunia ini, melainkan dari dunia lain. Karena menghadapi musuh yang kuat, pada akhirnya, ia berhasil menembus ruang angkasa untuk melarikan diri dengan inti nukleusnya, menguntungkan Zhou Wei Qing. Binatang surgawi yang kuat itu secara bawaan, kekuatan, kekuatan, dan kekuatannya. Kekuatannya sangat tirani, dan bagian terkuatnya adalah ekornya. Apa yang diwarisi oleh kaki kanan iblis Zhou adalah kekuatan ekornya? Bagian lain dari tubuh Zhou Wei Qing juga mampu melepaskan kekuatan yang kuat, tapi itu mengharuskan dia untuk memasuki negara perubahan iblis. Hanya kaki kanan iblis yang tidak membutuhkan itu. Saat Zhou Wei Qing tumbuh, kekuatan ofensifnya juga tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Pantulan yang kuat menyebabkan tubuh Zhou Wei Qing berputar-putar. Namun, kaki kanannya tidak merasakan sakit apapun, dan ia segera melanjutkan dengan tendangan kedua. Dapat dikatakan bahwa Lin Tianou adalah orang pertama yang terkena kaki kanan iblisnya tanpa masalah. Dengan target yang bagus, bagaimana mungkin Zhou Wei Qing tidak mau menguji kekuatan kaki kanan iblisnya? Sekarang, Yun Li benar-benar terpana. Meskipun keahliannya bukanlah kekuatan, dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa tendangan sederhana dari Zhou Wei Qing benar-benar dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dia lakukan bahkan dengan semua energi langitnya. Apakah bocah kecil ini bahkan manusia? Sedikit yang dia tahu bahwa Lin Tianou bahkan lebih terkejut daripada Yun Li. Tentu saja, dia meremehkan Zhou Wei Qing dan tidak menggunakan semua kekuatan perisainya. Namun, dia juga beruntung. Bagaimana jika tanahnya tidak terbuat dari paduan titanium? Mungkin tendangan Zhou Wei Qing akan mengguncangnya sampai ke intinya. Di tengah keterkejutannya, cahaya kuning tebal meledak, dan permata fisik Gio Kuning kelima di pergelangan tangan kanannya benar-benar bergabung menjadi perisai. Lima set assembly heavy seal tenggelam, menusup dirinya sendiri dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, lima permata elemental juga dipasang ke dalam perisai, pas dengan sempurna ke dalam lima soket. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengingatkan Lin Tianou, dan dia tidak lagi berani ceroboh. Lagi pula, ini adalah taruhan follower seumur hidup. Saat ini, hanya seperlima dari dupa yang telah dibakar. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menggunakan pertahanan terkuatnya untuk menghadapi keduanya di depannya. Ini adalah taruhan yang tak satu pun dari mereka mampu kehilangan. Dengan ledakan besar, tendangan kedua Zhou Weiqing sekali lagi menghantam perisai dengan kejam. Namun, kali ini, seluruh tubuhnya yang dikirim terbang kembali seperti Yunli. Tubuhnya berputar satu lingkaran penuh di udara sebelum mendarat dengan mantap. Berengsek! Melihat perisai di tangan Lin Tianou, Zhou Weiqing hanya bisa mengutuk. Itu terlalu sakit. Dia berbalik untuk melihat Yunli, hanya untuk menemukan bahwa ekspresi Yunli sangat jelek. Perisai berat rakitan lima set, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh master peralatan konsolidasi tahap Song. Terlebih lagi, tanpa setidaknya lima tahun kerja keras, sejumlah besar usaha dan bahan berharga tidak mungkin tercipta. Perisai super berat di tangan Lin Tianou memiliki lebar dua meter dan tinggi dua meter, dan bersinar dengan cahaya kuning tanah yang tebal. Seolah-olah tanah itu sendiri retak, dan di tengah perisai ada lima soket dengan lima permata elemental berlian emas. Tanpa pertanyaan, keterampilan tersimpan dari lima permata elemental ini semuanya dapat digunakan pada perisai super berat ini. Kekuatan pertahanan seperti itu sudah berada pada tingkat yang luar biasa sakit. Zhou Weiking benar-benar tidak tahu apakah master permata surgawi panggung Song tingkat atas seperti Ming Wu akan mampu menghancurkan perisai ini. Bukan hanya perisainya, bahkan Lin Tianou sendiri bersinar dengan warna yang sama dengan perisainya. Manusia dan perisai sebagai satu. Tanpa pertanyaan, ini adalah kondisi pertahanan terkuatnya. Bahkan serangan kekuatan penuh kaki kanan iblis Zhou Weiking bisa dibelokkan. Saat ini, Yun Li sudah sedikit pulih, dan dia berjalan ke sisi Zhou Weiking. Dengan senyum pahit, dia berkata, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin saya kehilangan dua kali dalam sehari? Zhou Weiking tersenyum pasif dan berkata, masih ada waktu, kenapa terburu-buru? Otaknya bekerja keras saat dia mencoba memikirkan solusi. Alasan mengapa dia bisa tetap tenang adalah karena temperamennya sendiri, dan juga karena dia memiliki jaminan Tianer. Namun, menghadapi kekuatan pertahanan yang begitu kuat, itu benar-benar memusingkan dirinya dan Yun Li. Karena mereka tidak terus menyerang, Lin Tiano tentu saja tidak terburu-buru, berdiri di sana dengan tenang dan menunggu. Nilai waktu sebatang dupa bukanlah waktu yang singkat, tetapi juga tidak lama. Perisainya hanya bisa bertahan dari satu sisi, kami akan menyerang dari depan dan belakang. Zhou Weiking berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Yun Li berbinar, dan dia mengangguk. Saat dia hendak berbalik dan menyerang, suara Zhou Weiking terdengar di telinganya. Fokuslah untuk melecehkannya, dan cobalah untuk menghemat energi surgawi sebanyak mungkin. Saat aku memberi sinyal untuk menyerang, kamu bisa keluar semua, melepaskan tingkat serangan yang sama seperti sebelumnya. Targetmu adalah kaki kirinya. Yun Li sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dalam sekejap, dia berputar ke belakang Lin Tianou. Lin Tianou tersenyum tipis dan berkata, kamu seharusnya melakukan ini lebih awal. Ayolah. Keyakinan lawannya tidak memengaruhi suasana hati Zhou Weiking. Dengan mengangkat lengan kirinya, Overlord Bow muncul di genggamannya di tengah kabut es. Memenangkan taruhan ini, dia harus berusaha sekuat tenaga, dan bagi Zhou Weiking, kekuatan terbesarnya adalah memanahnya. Sebenarnya, kemampuan pertempuran jarak dekat Zhou Weiking tidak sekuat itu, tetapi dia mengandalkan fakta bahwa dia memiliki lebih banyak keterampilan daripada Master Permata Surgawi biasa, selain kekuatannya yang luar biasa dan kaki kanan iblis untuk menang dalam jarak dekat tempur. Lagi pula, anggota Batalion Busur Langit semuanya adalah penyerang jarak jauh, dan dia telah menghabiskan dua tahun di Batalion Busur Langit, dan dia telah mempelajari banyak keterampilan memanah. Dengan busur tuan di tangan, Zhou Weiking langsung memasuki keadaan yang aneh, dan bahkan Lin Tiano bisa merasakan perubahan auranya. Sama seperti bagaimana tubuh Lin Tiano menyatu dengan assembly set shield-nya, Zhou Weiking juga memberikan perasaan menyatu dengan busurnya. Overlord Bow yang besar itu seperti mata lengannya, dan tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Dengan dengungan, seolah-olah tali busur di satu sisi bergetar, dan di sisi lain, perisai berat Lin Tiano telah meledak. Bersamaan dengan ledakan yang terdengar, teriakan melengking terdengar di telinga para penonton. Sangat cepat, jantung Lin Tiano berdetak kencang. Meskipun efek ledakan dari Overlord Bow tidak cukup untuk mengguncang perisainya yang berat, dia tidak dapat melihat panah Zhou Weiking dilepaskan dengan jelas. Dia sebenarnya seorang pemanah. Tanpa mengetahui alasannya, Lin Tiano tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pemuda tiga permata di depannya ini. Panggung bawah tanah ini hanya berdiameter 30 yard, dan untuk petarung jarak dekat, itu sangat besar. Namun, bagi seorang pemanah, jarak seperti itu sangatlah pendek. Jika ini adalah pertarungan normal, seorang pemanah tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuhnya pada jarak seperti itu, karena lawannya akan dapat mencapainya dengan satu serangan. Namun, menurut ketentuan taruhan, Lin Tiano tidak diizinkan untuk bergerak, dan hanya mengizinkan Zhou Wei-King dan Yun-Li untuk menyerang. Selain itu, dia berdiri tepat di tengah panggung, dan bahkan jika Zhou Wei-King berdiri di tepi panggung, jaraknya hanya belasan meter darinya. Pada jarak seperti itu, bahkan master permata surgawi panggung Zhong tingkat atas tidak akan bisa menghindari panah. Selain itu, kecepatan tembak Overload Bow terlalu mengejutkan. Akselerasi selusin yard sudah cukup untuk memungkinkan panah melepaskan lebih dari 80 persen kekuatannya. Selanjutnya, Overload Bow Zhou Wei-King memiliki dua soket. Tidak peduli seberapa bagus sebuah perisai, itu tetap bukan armor, dan itu tidak bisa melindungi setiap bagian tubuh. Setelah mengalami kekuatan menakutkan kaki kanan Zhou Wei-King, Lin Tiano tidak berani membiarkannya memukul dirinya sendiri. Tidak ada yang memperhatikan bahwa cahaya hitam samar menyebar dari kaki Zhou Wei-King. Itu adalah sentuhan kegelapan. Namun, kali ini, Touch of Darkness tidak digunakan untuk mengikat lawan, melainkan untuk meningkatkan indra seseorang. Bab 199 Di bawah pengaruh sentuhan kegelapan, indra Zhou Wei-King dinaikkan secara maksimal. Sebenarnya, terlalu dekat dengan pemanah bukanlah hal yang baik. Zhou Wei-King memiliki banyak keterampilan memanah yang luar biasa yang membutuhkan jarak, dan tanpa jarak yang cukup, tidak mungkin mengeluarkan potensi penuh dari keterampilan memanahnya. Namun, pada jarak sedekat itu, itu masih cukup untuk mengeluarkan potensi penuh dari keterampilan memanahnya. Overload Bow ditarik ke belakang, dan ledakan yang lebih keras terdengar dari assembly set shield milik Lin Tianou. Bahkan perisainya, dengan kemampuan pertahanannya yang kuat, mau tidak mau bergidik. Cahaya kuning di sekitarnya semakin tebal. Panah yang bagus. Bukan hanya Lin Tianou yang meneriakan dua kata itu. Bahkan pria berpakaian merah yang menonton dengan dingin dari samping juga melakukan hal yang sama. Hanya mereka yang memiliki mata yang bisa melihat kekuatan sebenarnya dari keterampilan memanah tali busur memutar ini. Dengan kekuatan Zhou Wei King, Overload Bow dan daya ledak Twisted Bow String Archery Skill, itu hampir sebanding dengan pukulan bertenaga penuh Yun Li. Ini adalah kekuatan memanah yang sebenarnya. Saat ini, Yun Li sudah mencapai punggung Lin Tianou, dan dia sudah bergerak. Tubuhnya seperti kucing yang lincah, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, peralatan konsolidasi berduri muncul di tangannya sekali lagi. Dengan jentikan paku, meriam tata ruang terkompresi ganda muncul, menghantam punggung Lin Tianou. Panah Zhou Wei King tidak berhenti di situ. Setelah panah pertama dari keterampilan memanah tali busur memutar, panah demi panah terbang seperti meteor yang mengejar bulan, terbang dalam garis lurus menuju Lin Tianou hanya dalam jarak beberapa lusinyar. Kekuatan besar dari meriam spasial terkompresi ganda membuatnya sehingga Lin Tianou tidak dapat menggerakkan perisainya untuk melindungi punggungnya. Lagi pula, kerugian terbesarnya adalah dia hanya bisa menggunakan satu tangan, dan kakinya tidak bisa bergerak. Banyak dari kemampuannya tidak dapat digunakan. Tanpa pertanyaan, di matanya, ancaman yang ditimbulkan Zhou Wei King jauh lebih besar daripada ancaman Yun Li. Dengan demikian, assembly set shield miliknya secara alami terfokus untuk memblokir serangan Zhou Wei King. Lapisan tebal cahaya kuning tiba-tiba muncul dari tubuh Lin Tianou tepat saat serangan Yun Li hendak mencapainya. Cahaya kuning pekat telah menyebabkan beberapa perubahan pada tubuh Lin Tianou. Armor berwarna kaki menutupi setiap inci tubuh Lin Tianou. dan perisai di tangannya memiliki lapisan bebatuan yang menonjol. Aura tebal tiba-tiba meledak. Dengan ledakan keras, space compression cannon di punggungnya menabrak armor kuning tanah, menghancurkan batu dan mengubahnya menjadi cahaya kuning. Namun, hanya sebagian kecil yang retak. Lin Tianou bahkan tidak bergerak. Pelindung batu seru Yun Li dengan suara rendah. Armor batu ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan skin batu makun. Kulit membatu hanya diberi peringkat sekitar 4 bintang, dan itu akan membutuhkan setidaknya 3 permata untuk menampilkan potensi penuhnya sepenuhnya. Namun, armor batu ini diberi peringkat 9 bintang. Itu adalah keterampilan pertahanan yang sangat kuat dari elemen bumi. Selanjutnya, Lin Tianou sudah berada di tahap 5 permata, dan dia sudah menaikkan skill ini ke tingkat kelima. Dengan tubuh fisik dan pertahanannya yang kuat, seolah-olah dia adalah sebuah benteng. Hal yang paling mengecilkan hati bagi Yun Li adalah dia bisa tahu sekilas bahwa rock armor itu sendiri tidak sekuat itu. Bagaimanapun, itu adalah kombinasi dari dua keterampilan dan peralatan konsolidasi. Namun, rock armor miliknya sebenarnya dilepaskan melalui elemental jewel yang tertanam di assembly set shield. Dia tidak tahu persis seberapa kuat perisai set perakitan itu, tetapi tanpa pertanyaan, itu pasti jauh lebih kuat daripada meriam kompresi ganda miliknya. Dengan kata lain, bahkan jika Lin Tianou membiarkan punggungnya terbuka untuk diserang Yun Li, dia bahkan mungkin tidak bisa menyakitinya. Sialan, apakah orang ini benar-benar guru manik surgawi lima permata? Bahkan master permata surgawi panggung Zong tidak akan begitu sulit untuk dihadapi. Yun Li memutuskan untuk berhenti menyerang, menatap Lin Tianou dengan tatapan tajam. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan seluruh energinya, menunggu sinyal dari Zou Wei King. Dengan dia di belakang, setidaknya Lin Tianou akan merasa was-was, dan dia harus mempertahankan armor batu. Selain itu, dengan perisai set perakitan lima permata miliknya, itu sangat menguras energi langitnya. Kecepatan tembak Overlord Bow Zou Wei King ditampilkan secara penuh, dan tidak mungkin untuk melihat bagaimana dia menembakkan panah. Yang bisa mereka lihat hanyalah perisai Lin Tianou meledak dalam cahaya menyilaukan. Selain itu, rentetan serangan yang terus-menerus seperti itu tidak memakan banyak energi surgawi Zou Wei King. Dia hanya perlu mempertahankan consolidated equipment of the Overlord Bow di tangannya, dan anak panah lainnya murni berdasarkan kekuatannya. Ini juga merupakan keuntungan terbesar dari Twisting Bow String Archery. Pada saat ini, karena putaran tali busur yang konstan, busur Tuan Zou Wei King berputar dengan cepat, hampir seperti perisai kabut es. Saat Lin Tianou memblokir serangan Zou Wei King, dia hanya bisa mendesah kagum. Keinginannya untuk memenangkan taruhan ini semakin kuat dan kuat. Awalnya, targetnya hanya Yun Lee, tapi sekarang dia menemukan bahwa pemuda tiga permata di depannya ini lebih menarik baginya. Dalam hal gulungan peralatan konsolidasi, dia bahkan bersama Yun Lee. Selanjutnya, kecakapan tempurnya begitu kuat. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami seluk-beluk dari Twisting Bow String Archery, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan ofensif yang mengerikan. Selanjutnya, kecepatan tembak Zou Wei King sangat cepat. Jika bocah kecil ini bisa menjadi pengikutnya, begitu mereka memasuki medan perang, dia akan menjadi mesin pembunuh besar. Meski pertahanannya sendiri kuat, kekuatan ofensifnya, terutama serangan jarak jauhnya, masih kurang. Dengan keterampilan memanah Zou Wei King, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa menghadapi seratus musuh sendirian. Lebih jauh lagi, dengan dia membantunya bertahan, dia pasti bisa mengeluarkan kekuatan ofensif penuhnya. Dalam benak Lin Tianou, dia sudah bisa membayangkan dirinya bertarung bersama Zou Wei King di medan perang. Meskipun Twisting Bow String Archery Zou Wei King sangat kuat, kekuatan ofensifnya masih kurang dibandingkan dengan kaki kanannya, dan tidak mungkin untuk menembus perisainya. Jangan remehkan berapa banyak energi surgawi yang telah dikeluarkan Lin Tianou. Hanya Lin Tianou sendiri yang tahu bahwa keuntungan terbesar dari perisai set perakitan 5 permata miliknya adalah bahwa setiap bagian tambahan dari set perakitan akan memberinya atribut tambahan. Salah satunya adalah kemampuan untuk menghemat energi surgawi. Itu akan memungkinkan dia untuk mengubah kekuatan ofensif lawannya menjadi kekuatannya sendiri melalui dampak perisai. Dengan demikian, apalagi waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, bahkan jika butuh 2 jam, dia masih bisa bertahan dengan perisai set perakitan 5 permata ini. Adapun Yun Li, kecuali dia menyerang dengan sekuat tenaga sekali lagi, armor batu sudah lebih dari cukup untuk memblokirnya. Namun, dengan energi surgawi Yun Li saat ini, dia hanya bisa menggunakan serangan itu sekali lagi. Lin Tianou sudah memikirkannya. Begitu Yun Li menggunakan serangan itu lagi, bahkan jika dia harus menderita beberapa luka, dia tidak akan bergerak sedikitpun. Lebih jauh lagi, dia tidak hanya memiliki satu skill yang tertanam di perisainya. Dari 5 skill, 2 adalah skill pendukung, dan 3 lainnya adalah skill pertahanan murni. Sekarang, lebih dari sepertiga batang dupa di tangan pria berjubah merah itu telah terbakar, dan itu sudah mendekati tanda setengah jalan. Zhou Wei King masih menembakkan panah, tetapi karena Overload Bow terus-menerus berputar, Lin Tianou tidak dapat melihat perubahan apapun pada ekspresi Zhou Wei King. Sebenarnya, tidak ada yang tahu bahwa Zhou Wei King terus-menerus menembakkan panah, dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Dengan mata kucing Alexandrite-nya, dia memiliki lebih banyak keterampilan daripada orang biasa manapun. Selain itu, dia memiliki Overload Bow dengan soket ganda untuk mendukungnya. Karena itu, saat menghadapi musuh, taktik pertempurannya sangat bervariasi. Tiba-tiba, mata Zhou Wei King berbinar. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Begitu dia menembakkan panah berikutnya, ada perubahan mendadak. Saat anak panah itu terbang keluar, cahaya perak terang melintas di udara. Mata pria berjubah merah itu berbinar, cahaya dingin berkilat di matanya. Lin Tianou sekali lagi menggunakan perisainya untuk memblokir. Karena ukuran perisainya yang tipis, garis pandangnya tidak terlalu bagus. Selain itu, kecepatan tembakan Zhou Wei King terlalu mengejutkan, dan dia tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan gerakan Zhou Wei King. Asteris Bang Asteris anak panah sekali lagi menabrak perisainya. Kekuatan serangannya tidak berbeda dengan panah sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah cahaya perak di sekitar panah. Cahaya perak tebal meledak, dan Lin Tianou merasakan tubuhnya menegang saat lapisan cahaya perak menyelimutinya. Setelah disaring oleh perisainya, cahaya peraknya tidak terlalu kuat. Bahu Lin Tianou bergetar, dan perisai di tangannya sedikit terangkat ke atas, menghancurkan penghalang cahaya perak menjadi serpihan cahaya perak yang menghilang ke udara. Setidaknya 50% dari pengurangan kerusakan. Sebuah cahaya melintas di mata Zhou Wei King, dan dia telah membuat penilaian yang akurat. Sebelumnya, dia telah menambahkan spatial sakles skill ke panah. Apa yang dia pikirkan sebelumnya adalah efek dari skill pendukung pada Lin Tianou. Tanpa diragukan lagi, dalam serangan langsung, Zhou Wei King tidak memiliki skill tunggal atau kombinasi dari skill yang dapat menembus pertahanan Lin Tianou. Namun, tidak peduli seberapa kuat perisai Lin Tianou, itu tidak mungkin meniadakan semua skill pendukung. Saat dia mengujinya, dia menemukan bahwa assembly set shield lima permata milik Lin Tianou mampu mengurangi efek dari skill pendukung hingga 50%. Itu sudah merupakan efek yang sangat menakutkan. Selain itu, dengan keunggulannya dalam hal tingkat energi surgawi, sebagian besar keterampilan kontrol Zhou Wei King tidak akan berpengaruh banyak padanya. Meski begitu, senyum tipis muncul di wajah Zhou Wei King. Di dunia ini, tidak ada yang namanya pertahanan mutlak. Bahkan dengan pertahanan kuat Lin Tianou, masih ada kelemahan. Yun Li, lakukan. Zhou Wei King berteriak keras, karena dia sudah memikirkan cara untuk mengalahkan musuhnya, dia tidak akan menunda lagi. Sebelumnya, saat Yun Li melihat cahaya perak di sekitar tubuh Lin Tianou, matanya sudah menyala. Sebagai master peralatan konsolidasi, dia secara alami mengerti bahwa itu berarti busur Zhou Wei King memiliki soket. Namun, yang membuatnya kecewa, panah Zhou Wei King sebenarnya adalah keterampilan belenggu spasial yang sama sekali tidak berguna. Bab 200. Meskipun belenggu spasial adalah keterampilan yang sangat baik, itu juga tergantung pada keadaan dan keadaan. Tidak peduli seberapa bagus sebuah skill, jika tidak digunakan dengan benar, itu tetap tidak berguna. Misalnya, ketika spatial sakles mendarat di Lin Tianou, itu seperti memberinya lapisan perlindungan ekstra. Mendengar teriakan Zhou Wei King, Yun Li tahu bahwa Zhou Wei King telah menemukan kesempatannya. Seperti kata pepatah, kesempatan datang tapi sekali, itu tidak akan datang lagi. Tanpa ragu sedikitpun, Yun Li berusaha sekuat tenaga kali ini agar dia tidak kehilangan nyawanya karena orang lain lagi. Melompat ke udara, dia berteriak melengking. Cahaya perak tebal sekali lagi menutupi seluruh tubuhnya, dan empat permata-mata kucing berwarna hijau kemasan di tangan kirinya menyala. Empat keterampilan disalurkan ke paku peralatan konsolidasi di tangannya, dan dia menunjuk ke kaki kiri Lin Tianou. Pada saat yang sama dengan teriakan Zhou Wei King, tembakan cepatnya berhenti. Energi surgawi yang tebal meledak, dan dua permata-mata kucing Alexandrite-nya terbang ke rongganya. Dengan tangan kirinya memegangnya, tidak ada yang bisa melihatnya dari luar. Teriakan Zhou Wei King merupakan peringatan bagi Yun Li, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan peringatan bagi Lin Tianou. Matanya menyipit, dan keterampilan pada perisainya dilepaskan pada saat yang sama, menyebabkan pertahanan tubuhnya dan pertahanan perisai set perakitan lima permata miliknya ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan tanpa melihat, dia bisa merasakan bahwa Yun Li akan melepaskan serangan kekuatan penuhnya. Dia juga jelas bahwa setelah serangan ini, Yun Li tidak lagi menjadi ancaman. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia harus mengeluarkan lebih banyak energi surgawi, itu akan sangat berharga. The Overlord Bow akhirnya melepaskan panah lain. Saat Zhou Wei King melepaskan tali busurnya, pria berjubah merah di sampingnya tiba-tiba merasakan dering di telinganya. Saat berikutnya, rasa sakit yang tajam di kepalanya, dan semua yang ada di depannya kabur. Zhou Wei King tidak akan pernah menduga bahwa bantuan Tianer kepadanya bukanlah untuk membantunya menangani Lin Tianou, tetapi untuk membingungkan wasit dan pria berjubah merah untuk mencegah permata-mata Alexandrite catnya bocor. Kali ini, panah yang ditembakkan dari Overlord Bow berwarna hitam pekat, dan hal yang paling aneh adalah panah itu memiliki semburat biru cerah yang bengkok. Menghindar sama sekali tidak mungkin. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Apalagi menghindar, Lin Tianou bahkan tidak bisa melihatnya. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan dari ledakan ganda sekali lagi mendarat di perisai berat Lin Tianou. Sama seperti sebelumnya, serangan tirani sepenuhnya diblokir oleh perisai. Namun, di saat berikutnya, ekspresi Lin Tianou berubah drastis. Pada saat yang sama ketika panah dilepaskan, kaki kanan Zhou Wei King terdorong dari tanah, dan dia menyerang ke depan. Menggunakan tornado ambus dan kekuatan kaki kanannya, dia langsung muncul di atas Lin Tianou. Yun Li, yang berada di belakang Lin Tianou, juga terkejut. Dia tiba-tiba melihat bahwa tubuh Lin Tianou, yang ditutupi baju besi batu kuning, tiba-tiba berubah menjadi biru cerah. Setelah ledakan keras, armor batu di tubuhnya benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, dua keterampilan pertahanan lainnya yang dia gunakan pada dirinya sendiri juga menghilang. Bukan itu saja, tubuh Lin Tianou sekarang diselimuti lapisan hitam. Di atas kepalanya, ada simbol hitam yang mengeluarkan aura menakutkan. Kutukan, ini adalah efek dari kutukan. Yun Li segera menentukan alasan simbol hitam di atas kepala Lin Tianou. Zhou Wei Qing memiliki atribut kegelapan. Yun Li sudah mengetahuinya saat berada di toko ke-77. Zhou Wei Qing mengandalkan kontrak darah. Tanda kegelapan telah mengikatnya dengan kontrak. Namun, dia tidak berpikir bahwa Zhou Wei Qing benar-benar memiliki skill tipe kutukan yang sangat langka. Sederhananya, keterampilan jenis kutukan sebenarnya adalah keterampilan dukungan terbalik. Skill pendukung digunakan untuk meningkatkan kekuatan pengguna, sementara skill jenis kutukan digunakan untuk melemahkan lawan. Semakin besar tingkat pelemahannya, semakin lama durasinya, dan semakin besar pelemahannya, semakin kuat skill tipe kutukannya. Di tengah simbol hitam di atas kepala Lin Tianou, ada tiga bekas luka merah yang berbeda. Ini jelas menunjukkan bahwa skill tipe kutukan memiliki kemampuan untuk melemahkan tiga atribut berbeda. Paling tidak, itu adalah skill tipe kegelapan bintang sembilan yang kuat. Adapun mengapa semua keterampilan pertahanan Lin Tianou tiba-tiba hancur, bahkan Yun Li tidak tahu. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah keuntungan besar untuk pelanggarannya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Lin Tianou, tidak mungkin dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan tirani Yun Li. Jika vitalnya terkena, itu masih akan berakibat fatal. Apa yang digunakan Zhou Wei King secara alami adalah satu panah dengan dua keterampilan. Kedua permata elemental mata kucing Alexandrite telah memungkinkan dia untuk menggunakan dua keterampilan baru yang telah disimpannya setelah datang ke kota Veli. Kedua skill ini dapat dikategorikan sebagai skill tipe kontrol. Skill tipe kutukan juga merupakan tipe skill tipe kontrol. Penilaian Yun Li memang benar. Skill tipe kegelapan itu memang sejenis kutukan, yang disebut kutukan doom. Itu sangat kuat, dan efeknya melemahkan pertahanan dan serangan lawan, serta meningkatkan rasa sakit. Keterampilan ini sangat aneh. Semakin tinggi levelnya, semakin pendek durasinya, tetapi juga semakin kuat. Pada level pertama, durasinya adalah 12 detik, dan ketiga atribut tersebut melemah 10 persen. Selain durasinya, sepertinya tidak terlalu berguna. Namun, dengan setiap peningkatan tingkat kultivasi, keterampilan jenis kutukan akan diperkuat 10 persen, tetapi durasinya akan berkurang 1 detik. Dengan kata lain, dengan tingkat kultivasi Zou Wei Qing 3 permata, menggunakan kutukan kehancuran ini, Lin Tianou akan berada di bawah keterampilan jenis kutukan selama 10 detik, melemahkan pertahanan dan serangannya sebesar 30 persen, dan meningkatkan perasaannya. Rasa sakit sebesar 30 persen, itu sudah menjadi skill yang sangat kuat. Jika Zou Wei Qing bisa menjadi master bat surgawi 12 permata di masa depan, maka keterampilan ini akan dapat menyebabkan pertahanan lawannya menjadi negatif. Meskipun hanya sedetik, itu lebih dari cukup untuk memberikan pukulan berat kepada lawannya. Kutukan Doom sangat langka, bahkan lebih dari keterampilan panggung raja yang disimpan Zou Wei Qing dari Kaisar Perak. Bahkan binatang surgawi yang dia simpan keterampilan seperti itu harus berada dalam kondisi yang sangat keras untuk dapat menggunakannya. Dalam keadaan normal, tingkat keberhasilan penyimpanan keterampilan kurang dari 1 banding 10 ribu. Namun, pada akhirnya, Zou Wei Qing berhasil menyimpannya dengan sukses. Adapun skill yang telah membubarkan armor batu Lin Tianou, itu adalah skill pendukung yang kuat. Keterampilan ini adalah atribut petir, dan disebut kejutan petir surgawi. Di mata kebanyakan orang, kejutan petir surgawi hanyalah skill yang tidak berguna. Itu tidak memiliki kemampuan ofensif, dan satu-satunya kegunaannya adalah untuk membubarkan serangan. Itu hanya efektif melawan storage skills. Selain itu, kejutan petir surgawi memiliki kelemahan lain, yaitu tidak dapat dinaikkan levelnya. Efek penyebarannya hanya akan bertahan selama 3 detik. Namun, sebagai gantinya, itu memiliki efek absolut, efek penyebaran absolut. Selama master permata manapun terkena kejutan petir surgawi, keterampilan tersimpan apapun yang sedang digunakan atau telah diaktifkan akan langsung dibubarkan. Itu adalah efek penuh dari skill. Ada dua alasan utama mengapa skill ini dianggap tidak berguna. Pertama, diperlukan kontak langsung dengan tubuh lawan agar efektif. Kedua, meskipun skill ini mampu mengganggu storage skill, itu tidak efektif melawan skill yang sudah dilepaskan dari tubuh. Misalnya, jika lawan menembakkan bola api yang sudah ada di udara, kejutan petir surgawi tidak akan hilang. Selain itu, skill ini sendiri tidak memiliki efek yang mengikat. Master permata atribut petir sudah langka, dan mereka yang akan memilih keterampilan tidak berguna seperti itu dengan peringkat bintang 4 bahkan lebih jarang. Lagipula, semua orang hanya bisa menyimpan beberapa keterampilan, dan siapa yang tidak akan memilih yang paling praktis. Hanya seseorang seperti Zhou Weiqing, yang memiliki keterampilan tersimpan setidaknya empat kali lebih banyak daripada orang biasa, yang akan memilih keterampilan seperti itu. Yang benar adalah bahwa meskipun kejutan petir surgawi tidak berguna, jika digunakan dengan benar, itu memiliki efek ajaib yang tak terbayangkan. Misalnya, saat ini, kejutan petir surgawi ini telah dengan paksa membubarkan semua keterampilan tersimpan di tubuh Lin Tianou, termasuk armor batu. Kutukan Doom telah dilemahkan setengahnya oleh Assembly Set Shield, tetapi Heavenly Lightning Sock ini tidak melemah sama sekali. Dengan Socketing Overload Bow, Zhou Weiqing bahkan tidak perlu mendekat untuk menggunakan skill ini. Meskipun kedua keterampilan ini tidak berpengaruh pada perisai Lin Tianou, itu sangat mengurangi pertahanannya sendiri. Zhou Weiqing, yang telah melompat ke udara, telah menembakkan anak panah lainnya. Kali ini, panahnya dijiwai dengan satu skill. Keterlambatan mutlak. Lin Tianou menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan saat dia akan memutar perisainya untuk melindungi punggungnya, Absolute Delay telah mencapainya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tiba-tiba terbebani, dan kecepatan gerakan perisai itu sangat berkurang. Pada saat yang sama, Yun Li sudah muncul di belakang Lin Tianou, paku perak di tangannya membawa skill pemotongan dimensi saat terbang ke arah kakinya. Saat kritis akhirnya tiba, jika Lin Tianou tidak memiliki pertahanan apapun dan terkena serangan Yun Li, dia pasti akan kalah taruhan, dan kehilangan kebebasannya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani menahan apapun. Tiba-tiba, perisai set perakitan lima permata bersinar terang, dan lapisan cahaya tebal muncul di belakang punggung Lin Tianou. Dengan ledakan besar, tubuh Yun Li dikirim terbang mundur, dan suara pecah yang menusuk telinga terdengar. Cahaya kuning yang memblokir serangan Yun Li untuk Lin Tianou hancur, meninggalkan luka yang dalam di betisnya. Namun, bagaimanapun juga, kaki Lin Tianou tidak bergerak. Lin Tianou akhirnya menghela nafas lega. Lapisan cahaya kuning itu adalah kartu trufnya, salah satu atribut terkuat dari perisai set perakitan lima permata, yang disebut perisai ilusi. Itu memungkinkan dia untuk memanggil gambar ilusi dari perisai set perakitan lima permata di lokasi manapun yang dia inginkan, dan memiliki seperlima dari total kekuatan pertahanan perisai. Setiap kali dia menggunakan assembly set shield, dia hanya bisa menggunakan ilusori shield satu kali, dan itu sangat menguras energi langitnya. Itu adalah keterampilan yang menyelamatkan jiwa, dan berguna pada saat kritis. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.